9 Star Hegemon Body Arts Season 22 Bab 211 melawan Gu Yang Mati, Gu Yang meraung dan menginjak tanah. Seluruh negeri bergetar saat dia menyerang Longchen. Kekuatannya begitu besar sehingga orang bisa melihat gelombang kejut terbang darinya saat dia lewat. Itu adalah tanda bahwa kekuatannya telah mencapai puncak yang pasti. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan Gu Yang sudah melampaui harapannya. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ruang berdengung saat cincin surgawi besarnya muncul di belakangnya. Gelombang ki yang menakutkan melonjak ke udara. Penampilan cincin surgawi menyebabkan guncangan konstan di udara. Ruang sudah menjadi tidak stabil. Hampir semua orang yang hadir sudah melihat Longchen memanggil cincin surgawi sebelumnya. Tapi kali ini cincin sucinya bahkan lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Raungan yang menggetarkan surga datang dari Longchen saat bilah tulangnya menebas guyang. Ketika bilah tulang Longchen dan tinju guyang bertabrakan, ledakan besar terdengar. Gelombang kekuatan yang menakutkan membelah bumi, mengirim bumi keluar. Tidak baik, semua orang buru-buru mengangkat pertahanan mereka. Mereka yang lebih dekat bahkan tidak punya waktu untuk mengedarkan ki mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan dikirim terbang oleh gelombang itu. Ratusan orang mulai batuk darah saat mereka dikirim terbang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Hanya gempa susulan dari pertempuran mereka yang dapat menyebabkan cedera seperti itu pada mereka. Jika mereka benar-benar bertarung melawan mereka, mereka pasti akan mati. Itu terlalu menakutkan. Pecahan batu pecah melesat di udara. Tanah melonjak seolah-olah telah berubah menjadi cair dan gelombang menggulung melaluinya, hanya memudar begitu jauh di kejauhan. Bum-bum-bum. Kerumunan itu bahkan tidak lagi bisa melihat mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat tanah terlempar ke udara dan melontarkan batu. Tabrakan yang intens terus-menerus terdengar, tanah bergetar bersamanya. Mengerikan sekali, bahkan Song Mingyuan dan yang lainnya telah berhenti sekarang. Itu karena sekarang pertempuran mereka tidak ada artinya. Akhir cerita sudah ditetapkan di atas batu. Bahkan jika Gu Yang lebih kuat lagi, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Long Chen, Tang Wan Er, dan Ye Zikyu jika mereka bertarung bersama. Sekarang Long Chen melawan Gu Yang dan miliknya, itu berarti kompetisi fraksi ini sudah kehilangan semua artinya. Saat ini Long Chen tidak mencari kemenangan, tapi balas dendam. Semua orang mundur untuk menonton dari kejauhan. Dari sana mereka hanya bisa melihat samar-samar dua sosok yang terus-menerus menyerang satu sama lain. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Para murid dari fraksi surga bumi menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka semua tahu bahwa sekarang Long Chen telah kembali, fraksi surga bumi pasti akan melonjak ke puncak. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam aliansi mereka sudah ada dua ahli yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Sekarang Long Chen, seorang jenius yang telah melampaui klasifikasi tingkat monster, telah kembali, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak melambung. Ledakan. Akhirnya dengan tabrakan hebat lainnya, satu orang terlempar ke belakang puluhan meter sebelum stabil. Ini Gu Yang. Dia dipaksa kembali. Orang-orang mengeluarkan tangisan kaget ketika mereka melihat bahwa begitu Gu Yang dipaksa kembali, Long Chen sudah menyerang dengan tulang belulangnya. Long Chen saat ini seperti naga liar. Mengacungkan bila tulangnya dengan kejam berulang kali, dia memaksa Gu Yang mundur berulang kali. Gu Yang akan segera dikalahkan. Dia sebenarnya lebih lemah dari Long Chen bahkan dalam hal kekuatan murni. Seru satu orang. Keahlian Gu Yang yang paling kuat adalah kekuatan kasarnya. Ketika kekuatan kasar itu ditambahkan ke kekuatan dukungan darah leluhurnya, tinjunya bahkan bisa dengan mudah menghancurkan bila angin tangwan air. Jelas sekali betapa menakutkannya hal seperti itu. Tetapi bahkan seorang jenius yang kuat yang menggunakan kekuatan kasar untuk menekan semua orang lain benar-benar kalah meskipun Long Chen melawannya secara langsung. Huff, itu hanya karena Long Chen mengandalkan senjatanya. Jika Long Chen juga berani bertarung dengan tangan kosong, kakak senior Gu Yang akan menghancurkannya sampai mati dengan satu pukulan, dengan dingin kata satu orang dari faksi Gu Yang. Meskipun mereka tidak lagi berkelahi, semua orang masih berdiri di tepi memelototi pihak lain, siap bertarung kapan saja. Cih, senjata juga semacam kekuatan. Logika Anda hanyalah kentut. Menurut itu, maka Gu Yang juga seharusnya tidak menggunakan dukungan darah leluhurnya. Jika demikian, maka kakak senior Long Chen akan menghancurkan kepalanya yang botak dengan mudah, balas dengan keras seorang murid dari fraksi surga bumi. Sial, tanda leluhurnya adalah bakat bawaannya, tanda kekuatannya. Mengapa dia tidak menggunakannya, membuat marah orang pertama yang berbicara. Seseorang dari pihak fraksi surga bumi segera mengutuk, pedang tulang kakak laki-laki Long Chen adalah sesuatu yang dia peroleh dari kuburan orang yang diasingkan. Itu adalah simbol kemuliaannya, jadi mengapa dia tidak menggunakannya. Petik 2. Itu hanya keberuntungan anjing Long Chen. Yang dia lakukan hanyalah menemukan harta karun, kalau tidak, dia akan berubah menjadi sampah magical beast. Petik 2. Kata-kata orang itu segera memicu kemarahan semua orang di pihak ini. Sebelum ini, dua sosok yang paling mereka pedulikan adalah dua dewi Tang Wan R dan Ye Zikyu. Tapi sekarang Long Chen telah menjadi salah satu idola mereka. Penyembahan mereka padanya sama sekali tidak kalah dengan penyembahan mereka terhadap dua dewi. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menghina mereka. Satu orang segera menyerbu dan meninju hidung orang itu. Siapa yang memintamu begitu buta? Tulang orang itu patah dan dia menjerit menyedihkan. Tetapi bahkan setelah pukulan itu, murid fraksi surga bumi itu masih belum cukup melepaskan amarahnya. Dia berteriak kepada sekutunya, Saudaraku, mereka berani menghina kakak senior Long Chen seperti ini. Itu benar-benar tak tertahankan. Apakah Anda masih ingat bagaimana mereka menindas kami? Saat ini kita tidak perlu memperebutkan bendera, tapi mari kita semua bertarung bersama untuk menghilangkan kebencian kita. Petik 2. Mengikuti teriakan orang itu, kelima vaksi dalam aliansi Heaven Earth fraksi maju ke depan. Selain pembawa bendera, setiap murid seperti banteng yang marah. Sebelumnya tidak ada dari mereka yang benar-benar bertarung sejak Long Chen menekan semua musuh sendirian sampai-sampai mereka bahkan tidak berani melawan. Begitu banyak amarah mereka telah diredakan. Namun, mereka masih belum merasa cukup memuaskan. Sekarang seseorang telah menghina Long Chen, mereka akhirnya punya alasan untuk mengalahkan mereka. Di antara para pembudidaya, hanya ada sedikit yang bukan fanatik pertempuran. Dengan satu orang memimpin, mereka semua meledak, menyerang lawan mereka. Perkelahian besar segera terjadi di antara kedua belah pihak. Adapun Song Mingyuan dan murid inti lainnya, melihat bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran Long Chen, mereka semua mulai melawan-lawan mereka sekali lagi. Ledakan terus-menerus terdengar dari sisi Long Chen. Gelombang Ki terus mengguncang tanah, tetapi sisi ini juga sama sekali tidak kalah. Kemenangan sudah terjamin dengan bendera. Dengan Tang Wan Er dan Ye Zikyu di sana, tidak ada yang bisa berpikir untuk merebut bendera mereka. Jadi semua orang bisa mengabaikan bendera mereka dan bertarung hanya untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain adalah salah satu murid inti yang berpura-pura terluka serta Lei Qian Xiang dan Qi Xin yang telah lama dipukuli sampai hampir mati. Semangat mereka sudah hampir mencapai titik terendah. Kemudian menambahkan bahwa mereka tidak ingin berkelahi pada saat ini, mereka semua dipukuli seperti anjing liar, meratap dan menangis. Ling Yun Zi di kejauhan yang mengamati menghela nafas. Sampah benar-benar bercampur dengan kebaikan. Petik 2 Dalam generasi murid ini, yang kuat benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi yang lemah juga sangat lemah. Yang terpenting, temperamen mereka yang sebenarnya terlalu kurang. Bahkan percobaan hidup dan mati sebelumnya masih belum membuat mereka menjadi dewasa. Sisi Long Chen penuh dengan kekuatan dengan tekat yang kuat. Meskipun mereka harus menderita banyak penghinaan sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang mundur dari vaksi mereka. Sebagai perbandingan, semua orang di pihak Gu yang sudah ketakutan sampai-sampai mereka tidak berani bertarung. Bendera mereka telah langsung diekspos ke musuh tanpa satupun orang yang menjaga. Pada saat itu Tu Fang telah berubah menjadi hijau, ingin memukul para idiot itu sampai mati. Jika itu benar-benar pertarungan melawan ahli dari jalur iblis, tidak satupun dari mereka akan selamat. Dia melakukannya dengan sangat baik untuk membunuh mereka. Tu Fang mengertakkan gigi. Dia berbicara tentang pengkhianat yang Long Chen bunuh di awal. Hanya dengan kepercayaan dan perlindungan timbal balik barulah sebuah regu benar-benar menjadi kuat. Dan justru karena kepercayaan mutlak itulah pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Faktanya, jika itu terjadi lagi, Tu Fang berharap dia bisa mengubah hukuman Long Chen menjadi hadiah. Ini jelas membuktikan bahwa Long Chen benar untuk bertindak seperti yang dia lakukan. Aliansi Gu yang benar-benar hancur karena keegoisan mereka sendiri. Tanpa peduli rekan-rekan mereka, mereka hancur seperti tumpukan pasir lepas. Kami benar-benar mengecewakan Long Chen. Kita seharusnya menghadiahinya karena melakukan apa yang dia lakukan daripada menghukumnya. Desah Tu Fang. Ling Yunzi tersenyum, ini dia lagi. Divergensi memiliki jalurnya sendiri yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Dan lebih jauh lagi, apakah kamu benar-benar berpikir itu adalah hukuman bagi Long Chen untuk diasingkan kereruntuhan gurun. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, Tu Fang segera menyadari bahwa setelah diasingkan di sana, Long Chen sebenarnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Lalu apakah itu berarti bahwa semua sudah ditakdirkan? Memikirkan hal itu, Tu Fang menutup mulutnya. Penghormatannya kepada Tau Surgawi semakin dalam. Elder Sun dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat cincin Surgawi di belakang punggung Long Chen. Saat ini dia telah mencapai hambatan dalam budidayanya. Jika dia bisa mendapatkan teknik ajaib Long Chen, mungkin ada kemungkinan dia menerobos. Itu karena cincin Surgawi Long Chen bisa dengan gila-gilaan menyerap energi dari dunia. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dengan menggunakannya saat dia menyerang penghalang antar alam, dia akan memiliki sedikit dorongan ekstra yang membuatnya bisa menerobos. Saat maju, justru hanya sedikit kekuatan yang selalu kurang. Ini mungkin terlihat hanya sedikit, tetapi itu benar-benar seperti jurang Surgawi yang mungkin tidak akan pernah bisa Anda lewati seumur hidup Anda. Ledakan. Dengan suara ledakan lainnya, bilah tulang Long Chen mengirim Gu yang terbang lagi. Brengsek. Aku menolak untuk percaya ini. Kekuatan saya lebih besar. Gu yang dengan marah meraung, sekali lagi menyerang Long Chen, tinjunya terbang dengan gila. Tapi kamu belum menghancurkanku menjadi bubur, jawab Long Chen dengan dingin. Sekali lagi mengacungkan bilah tulangnya, dia memaksa Gu yang mundur. Dengan pisau tulang ini, dia akhirnya bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan dengan benar, yang sangat membuatnya senang. Dia tidak sama dengan Gu yang yang bisa menggunakan dukungan darah leluhurnya untuk memperkuat tinjunya sampai sekeras senjata. Selain itu, dia tidak pernah mempelajari teknik bertarung kelas atas dengan tangan kosong. Jadi hanya dengan memegang senjata dia bisa melepaskan potensi penuhnya. Kali ini dia bisa bertarung sepuasnya, memberi Long Chen perasaan senang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Long Chen benar-benar terkejut melihat betapa kuatnya Gu yang. Bahkan dengan cincin surgawi sebagai dukungan, bertarung dengan kekuatan penuh masih sangat melelahkan. Setelah mencapai tahap surga ke-10, kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi tingkat kelelahannya juga meningkat. Tetapi untuk Gu yang, bahkan setelah bertarung selama ini, kekuatannya belum menurun sedikitpun. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar mungkin akan kehabisan kis spiritual terlebih dahulu. Dengan diam-diam melirik ke atas, dia melihat bahwa dupa hampir habis terbakar. Ledakan. Gu yang mundur lagi, menggertakkan giginya. Dia tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dengan pukulan terakhirku, aku akan menghancurkanmu sampai bubur. Gu yang berteriak dan tanda yang tak terhitung jumlahnya di tinjunya menghilang. Tinjunya malah menjadi hitam, hampir tampak seperti baja. Aku akan membiarkanmu mencicipi yang flame fish milik keluarga guku. Aura kuat yang segera mengunci Long Chen di tempatnya. Ruang bergetar saat tinjunya memotong ruang, menghantam Long Chen. Bab 212 tinju Anda tidak cukup kuat. Saat tinju Gu yang terbentuk, wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Tapi meski begitu, ekspresinya masih seram seperti biasanya. Tinju itu sekarang berisi seluruh kekuatan dan energinya, termasuk cerukan sebagian dari kekuatan tanda leluhurnya. Anda ingin menyelesaikan ini dalam satu gerakan. Datang, Long Chen mengangkat bilah tulangnya, bintang Feng Fu-nya bersirkulasi. Semua ki spiritualnya disuntikkan ke bilah tulangnya. Split the heavens, Long Chen berteriak ke dalam dan bilah tulangnya mulai bergemuruh. Hampir mungkin untuk mendengar raungan harimau yang berasal darinya saat menebas guyang. Ketika tinju dan pedang itu bertemu, langit dan bumi sepertinya kehilangan semua suara. Kilatan cahaya yang cemerlang segera meledak. Ledakan, kekosongan tampak pecah, gelombangki melonjak di mana-mana, segera menelan area puluhan mil. Sebuah kawah yang sangat besar dihancurkan ke tanah, dan penonton di kejauhan praktis terkubur hidup-hidup. Ketika beberapa orang berhasil menggali jalan mereka untuk melihat apa yang telah terjadi, mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dong. Pada saat ini bel berbunyi, menandakan akhir dari kompetisi fraksi. Tapi apakah itu pemenang atau pecundang, tidak ada dari mereka yang bersorak atau bersuara. Mereka hanya menatap kosong ke arah kawah itu. Di bagian bawah adalah Long Chen yang benar-benar pucat. Dia terengah-engah. Berlawanan dengan Long Chen adalah Gu Yang. Dia terbaring di tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Salah satu lengannya patah di beberapa tempat, menekup dengan cara yang sangat aneh. Jika Anda ingin menghancurkan saya, Long Chen, menjadi bubur, maka tinju Anda tidak cukup kuat, Long Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ekspresi Gu Yang menjadi lebih jelek. Tapi saat dia membuka mulut untuk membalas, dia tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Dalam serangan terakhir itu Long Chen telah mendorong Split the Heavens ke tingkat maksimalnya, menyebabkan kekuatannya mencapai semacam puncak. Bagi Gu Yang untuk dapat bertahan dari serangan seperti itu sudah menunjukkan betapa menakutkannya dia. Tetapi bahkan jika tubuh fisiknya lebih kuat, dia masih terluka parah. Pada saat yang sama, Long Chen menyadari bahwa ketika basis kultivasinya meningkat, kekuatan Split the Heavens juga naik bersamanya, menjadi semakin menakutkan. Dia masih tidak tahu apa kelas dari battle skill itu. Tapi ini pasti memastikan bahwa kelasnya sangat tinggi. Begitu Gu Yang pingsan, Long Chen tersenyum. Sedikit dari amarah yang tertahan itu akhirnya lega. Dia akan menyingkirkan tulang belulangnya ketika dia tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Tepat pada saat itu, sepasang tangan lembut menopangnya dengan lembut. Aroma samar melayang ke hidung Long Chen, mengisinya dengan kehangatan. Kelelahan memukulnya dan dia pingsan. Melihat Long Chen yang pingsan, hati Tang Wan Er terasa sakit. Baginya untuk kembali dari kuburan orang yang diasingkan, mungkin dia telah menemui bahaya yang tak terhitung jumlahnya, lebih banyak bahaya daripada yang akan dilihat orang lain sepanjang hidup mereka. Wut, kami menang. Sorakan terdengar saat orang-orang dari sisinya mulai berteriak dengan gila, memamerkan kegembiraan mereka. Tang Wan Er dengan lembut mengusap pipi Long Chen. Ada sedikit kotoran dan juga beberapa tunggul sekarang. Tapi hal-hal itu sebenarnya memicu keteguhan Long Chen. Dalam dua bulan terakhir, tampaknya Long Chen sekali lagi menjadi sangat dewasa. Ini, tidak peduli seberapa banyak kepahitan yang dia alami, dia tidak pernah memberitahu siapapun. Petik 2. Air mata Tang Wan Er menetes. Ye Zikyu berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk bahunya. Ayo kembali. Long Chen perlu istirahat. Petik 2. Dia mengangguk. Pada titik ini sekelompok orang lain juga datang dengan tandu, membawa Long Chen pergi. Yang lainnya yang terluka menunggu untuk disembuhkan. Tetapi Tang Wan Er telah memeriksa tubuh Long Chen dan melihat bahwa dia kehabisan ki spiritual dan kelelahan. Dia sebenarnya tidak terluka, jadi dia langsung membawanya kembali. Begitu mereka pergi, murid-murid balai penyembuhan keluar untuk menyembuhkan semua orang. Namun, luka guyang, Lei Qian Xiang, dan Qi Xin sangat parah. Hal itu terutama berlaku untuk Lei Qian Xiang dan Qi Xin. Tulang mereka telah diinjak-injak. Mereka telah melakukan terlalu banyak hal jahat sampai saat ini dan itu adalah pembalasan mereka. Murid-murid yang tidak bisa melawan mereka sebelumnya telah mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan mereka tanpa menahan apapun. Benih kebencian itu sudah lama ditanam. Tapi benih itu benar-benar matang terlalu cepat. Hanya dalam satu bulan, mereka telah melakukan pembalasan. Jika bukan karena Long Chen mengingatkan semua orang, mungkin beberapa orang benar-benar mungkin telah kehilangan akal sehat mereka dalam amarah mereka dan memukuli mereka berdua sampai mati. Tetapi meskipun tidak ada yang melakukan itu, orang-orang itu sama sekali tidak baik. Mereka menghindari titik-titik vital, tetapi mereka juga membuatnya agar tidak pingsan, menyebabkan mereka melihat dan menderita semua pukulan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Melihat mereka berdua ingin batuk darah karena amarah mereka, semua orang merasa jauh lebih bebas dan lega. Karena luka berat mereka, Lei Qian Xiang dan Qi Xin dikirim langsung kembali ke Healing Hall untuk disembuhkan oleh beberapa murid senior. Tetapi bahkan murid senior mereka mungkin membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk membiarkan mereka keluar. Pemeringkatan sudah diumumkan, aliansi fraksi surga bumi mengambil posisi lima teratas. Peringkat lainnya diserahkan kepada Guan Wen Nan dan mereka. Adapun siapa tepatnya pangkatnya, itu terserah mereka untuk memutuskan. Wen Guan Nan melihat semua ini dengan tatapan yang rumit. Melihat fraksi surga bumi memimpin orang-orang mereka pergi, dia juga membawa orang-orangnya pergi. Selain yang terluka parah dikirim ke Healing Hall, yang lain semua akan baik-baik saja setelah satu atau dua hari pemulihan. Ketika semua orang telah berpencar, sekelompok besar orang datang. Kelompok itu adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk tetap tinggal meskipun gagal dalam ujian murid. Mereka bukanlah murid biara. Mereka hanya dapat dihitung sebagai beberapa pekerja dan hanya dapat menerima sedikit sumber daya. Namun mereka tidak mengeluh. Itu karena mereka telah melihat dunia yang lebih luas setelah datang ke biara. Di tempat seperti itulah mereka bisa menenangkan diri. Melihat sekelompok orang yang sibuk membersihkan, Ling Yunzi sedikit mengernyit, sepertinya memikirkan beberapa kenangan yang jauh. Serangan lemah Long Chen tampak agak familiar. Tapi sebenarnya saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin saya baru saja mendengarnya di suatu tempat, Ling Yunzi bergumam pada dirinya sendiri. Serangan itu sangat menakutkan, tetapi saya memiliki perasaan aneh bahwa Long Chen tidak dapat sepenuhnya menggunakan seluruh kekuatannya. Menurut standar kultifasi normal, keterampilan pertempuran yang kuat tidak dapat digunakan tanpa basis kultifasi yang kuat. Bukannya Anda tidak dapat menggunakannya, tetapi meridian Anda tidak akan tahan menggunakannya. Tapi serangan Long Chen masih jauh dari kekuatan sebenarnya dari gerakan itu. Benar-benar penasaran, Tu Fang juga mengangguk. Keduanya adalah ahli terkuat di biara. Ling Yunzi bahkan telah melangkah ke alam siantian yang legendaris, namun dia masih tidak dapat melihat asal-usul serangan Long Chen. Kali ini Long Chen tidur nyenyak. Sungguh menyenangkan bisa tidur di rumah. Bagaimanapun, bahkan dengan keberaniannya, dua bulan terakhir ini dia telah ketakutan hampir setiap detik. Tidak ada jalan lain. Di tempat semacam itu, Long Chen berada di dekat bagian bawah rantai makanan. Sedikit kesalahan akan menyebabkan kematian. Dalam dua bulan terakhir, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap hari dia dengan gila-gilaan meningkatkan basis kultivasinya, meningkatkan kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Dia tidur selama tiga hari penuh sebelum akhirnya bangun, merasa benar-benar penuh energi dan kegembiraan. Begitu dia keluar dari kamarnya, dia melihat King Yu dan Tang Wan Er sedang berkultivasi. Dia segera mengejutkan keduanya dari meditasi mereka. Maaf mengganggumu, Long Chen meminta maaf. Kami tidak dalam kondisi meditasi yang sebenarnya. Kami telah menunggumu selama ini. Ayo, duduk. Saudari King Yu menyiapkan banyak makanan untuk Anda sebagai hadiah. Tang Wan Er menarik Long Chen, tersenyum cerah. Betulkah? Saya bahkan tidak tahu saudari King Yu bisa memasak. Seru Long Chen. Hei hei, aku yakin kamu tidak tahu keterampilan memasak saudari King Yu bisa dipuji sebagai kelas atas. Dia tidak pernah membiarkan orang lain tahu itu. Kali ini saudari King Yu hanya memutuskan memasak untukmu sebagai hadiahmu. Tang Wan Er tertawa. King Yu tersenyum dan kembali ke dapur. Atau Long Chen mengira dia punya, karena dia tidak tahu di mana dapur bahkan ada di sini. Tang Wan Er tersenyum terus menatap Long Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sepertinya diam-diam melihat Long Chen sebenarnya adalah sesuatu yang cukup menyenangkan baginya. Beauty Wan Er, jika kamu melihatku dengan sedikit pemujaan, aku benar-benar akan merasa malu. Apakah kamu akhirnya memikirkannya dan memutuskan untuk memberikan hatimu kepadaku? Tiba-tiba bertanya pada Long Chen. Kamu berharap, Tang Wan Er dengan marah mengetuk Long Chen. Kapan kamu akan berhenti bersikap begitu sembrono? Selain saat bertarung dan membunuh, tampaknya ini tidak pernah bisa menjadi serius, mengganggu Tang Wan Er tanpa henti. Anda bahkan tidak akan dapat berbicara dengannya dengan benar selama lebih dari beberapa detik sebelum dia cukup membuatnya kesal sehingga ingin memukulnya. Kalau begitu, apakah kamu suka kalau aku kurang ajar atau kamu serius suka aku? Long Chen tertawa. Tentu saja aku suka kalau kamu. Titik. Jangan repot-repot dengan itu. Siapa yang akan menyukaimu? Tang Wan Er hampir jatuh cinta sebelum memutuskan hubungan. Melihat amarah ringannya, untuk beberapa alasan Long Chen merasa dia sangat menyukainya ketika dia seperti itu. Apakah itu berarti dia sedikit tidak normal? Saat Long Chen sedang memikirkan apakah standar kecantikannya sendiri bermasalah, King Yu kembali. Ada lebih dari selusin hidangan panas yang mengeluarkan aroma yang membuatnya ngiler. Perut Long Chen bergemuruh keras. Tang Wan Er dan King Yu tertawa. Long Chen menjelaskan dengan rasa malu, selain daging magical beast, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan dalam dua bulan terakhir. Untuk bulan pertama tidak apa-apa, tapi kemudian mulai menjijikan. Hei hei, akhirnya aku bisa makan sesuatu yang enak. Petik dua. King Yu menghela nafas, Long Chen, kali ini sangat berat bagimu. Petik dua. Setelah King Yu mengatakan itu, mata Tang Wan Er menjadi merah. Long Chen buru-buru berkata, apa yang sulit tentang itu? Itu hanya perjalanan kecil. Cepat, makanlah sebelum aku mati kelaparan. Petik dua. Long Chen tertawa dan langsung mengambil seteguk makanan. Awalnya dia hanya berencana mengubah topik pembicaraan, tapi begitu dia mencicipi makanan itu, matanya langsung bersinar. Sejak saat itu, sumpitnya tidak pernah lepas dari tangannya dan mulutnya tidak pernah kosong saat dia dengan gila-gilaan mengisi dirinya sendiri. Keterampilan memasak King Yu benar-benar terbaik. Selain itu dia juga menambahkan banyak sayuran ke piring, yang membuat Long Chen yang terus-menerus makan daging menjadi seperti serigala yang kelaparan. Melihat Long Chen melahap makanannya dengan liar, King Yu sangat senang. Dia dan Tang Wan Er makan bersama dengannya. Setelah makan, Long Chen merasa dia benar-benar tidak bisa makan apa-apa lagi. Bahkan hanya dengan membuka mulutnya, dia merasa tenggorokannya masih penuh dengan makanan lesatnya. Long Chen bersendawa dan menepuk perutnya, benar-benar puas. Tiba-tiba dia melirik ke arah Tang Wan Er. Sister Wan Er, aku punya sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan denganmu yang kamu sebutkan sebelumnya. Long Chen tersenyum pada Tang Wan Er secara misterius. Bab 213 Perbaikan Petir Long Chen dan Tang Wan Er meminta cuti dari biara. Mereka kemudian pergi dari gerbang biara dan mulai berjalan ke utara. Murid harus meminta cuti dari seorang sesepuh jika mereka ingin pergi ke luar biara. Selain itu, mereka tidak diizinkan pergi terlalu lama. Keduanya telah menghabiskan waktu tujuh hari. Long Chen, kemana kamu akan membawaku? Tang Wan Er masih dalam kegelapan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kami sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan, kata Long Chen sambil tertawa. Jika kau tidak serius denganku, aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi, Dengus Tang Wan Er agak marah. Haha, jangan marah. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya sedikit untuk sesuatu tertentu. Tapi sebelum itu, saya masih harus mencari salju kecil, Long Chen menjelaskan. Salju kecil, maksudmu Scarlet Flame Snow Wolf? Bukankah kamu sudah menyuruh orang keluargamu untuk membawanya kembali? Tanya Tang Wan Er. Long Chen tersenyum pahit, saya datang sendiri. Saya tidak memiliki siapapun dari keluarga saya yang hadir. Petik 2 Baru saat itulah Tang Wan Er ingat bagaimana Long Chen bepergian sendiri. Dia dengan canggung bertanya, lalu di mana Little Snow? Long Chen melihat sekeliling. Disinilah kami sepakat untuk bertemu. Lihat? Ada jejak kaki salju kecil. Dia seharusnya ada di sekitar sini. Petik 2 Tiba-tiba Long Chen mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit. Raungan agungnya segera menyebar ratusan mil. Raungan itu menggema untuk waktu yang dibutuhkan agar dupa terbakar sebelum akhirnya menghilang. Long Chen agak bingung. Mungkin Little Snow sedang berburu, tebaknya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Anda ingin kami menunggu? Tanya Tang Wan Er. Tidak dibutuhkan. Aku akan mengikat salah satu pakaian ku ke pohon. Dia seharusnya bisa mengetahui aku datang ke sini untuk menemukannya. Begitu dia melihat pakaian ku, dia akan tahu untuk menungguku. Long Chen melepas baju luarnya dan mengikatnya ke pohon besar. Hidung sensitif Little Snow dapat dengan mudah menemukannya. Begitu dia melakukannya, dia pasti tahu Long Chen telah datang dan dia menunggu di sini untuknya. Tang Wan Er bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Haha, aku mengajakmu melakukan sesuatu yang menyenangkan. Anda pasti akan menyukainya. Long Chen langsung bergegas pergi. Cepat beritahu aku. Tang Wan Er mengikuti di belakangnya dengan marah. Orang ini benar-benar suka bertingkah misterius. Keduanya bergegas lebih dari seribu mil ke utara, tiba di puncak sebuah gunung besar. Gunung ini sangat tinggi, dan di atas puncaknya ada awan hitam bergulung. Kedipan kilat muncul sesekali. Melihat awan hitam di atas, Tang Wan Er tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Long Chen, jangan bilang kamu datang ke sini untuk disambar petir. Petik 2. He he, kamu benar-benar pintar. Yuk, tebakanmu benar, kata Long Chen sambil tertawa. Dalam perjalanannya kembali dari reruntuhan gurun, dia telah melewati daerah ini dan melihat bahwa tempat ini agak aneh. Puncak gunung akan selalu tertutup awan hitam dengan petir di dalamnya. Seluruh puncak gunung ini benar-benar gundul. Itu pasti tempat yang bagus untuk mengumpulkan petir. Dia pernah memurnikan benih kekuatan guntur Lei Qian Shang, jadi tubuhnya sudah memiliki ketahanan tertentu terhadap guntur dan kilat. Selanjutnya, meridiannya mampu menahan kekuatan petir. Dia berharap jika dia bisa mendapatkan kekuatan guntur yang lebih kuat, itu mungkin baginya untuk memberi makan dan menggunakan kekuatan guntur itu seperti nyala api binatangnya. Yang paling penting, setelah maju ke panggung surga ke-10, Long Chen sangat khawatir dengan pengalamannya dalam maju dari alam kondensasi Qi. Dia harus berhati-hati. Begitu dia mencapai panggung surga ke-13, dia akan diserang oleh hukuman surgawi itu. Hukuman surgawi sebelumnya hampir membunuhnya. Jika bukan karena ahli dunia roh memberinya peringatan, dia tidak akan bisa menahan terornya dan sudah mati karena kesengsaraan itu. Lebih jauh, dia telah memberitahunya bahwa kesengsaraan pertama hanyalah ujian dari kemauannya. Jika itu benar, maka ketika dia maju ke transformasi tendon, itu pasti akan lebih menakutkan. Hanya ujian kemauan yang hampir membuatnya menjadi abu. Jika itu adalah ujian terhadap tubuh fisiknya, bukankah dia telah dibunuh secara langsung? Meskipun tubuh fisiknya jauh lebih kuat sekarang, dia masih dipenuhi ketakutan dan kehati-hatian terhadap hukuman surgawi itu. Pertama kali sudah begitu menakutkan, betapa mengerikannya kedua kalinya. Dia secara alami tidak ingin mati di bawah hukuman surgawi, jadi dia harus membuat dirinya lebih kuat. Sebelumnya dia telah menyempurnakan kecepatan guntur Lei Kiansyang, jadi dia telah menguasai beberapa kekuatan petir. Jadi meski datang ke sini masih berisiko, itu sepadan. Jika dia bisa menyerap guntur dan kilat dari langit, dia mungkin bisa meminjam kekuatan guntur itu untuk meredam tubuhnya, memberinya ketahanan yang lebih besar terhadap petir di masa depan. Bahkan perlawanan yang sedikit lebih besar akan memberinya kesempatan lebih tinggi untuk selamat dari hukuman surgawi berikutnya. Long Chen mengeluarkan layang-layang besar dengan lebar 21 meter dari cincin spasialnya. Rangkanya terbuat dari tulang Magical Beast dan kemudian kulit binatang biasa ditambahkan sebagai kain, membuatnya sangat kokoh. Kamu pernah menerbangkan layang-layang sebelumnya, kan? Tanya Long Chen. Saya telah menerbangkan layang-layang, tapi bukan layang-layang. Anda tidak bisa serius. Petik 2 Meskipun Long Chen bisa mengendalikan sedikit kekuatan guntur, itu baru saja datang dari seseorang. Itu sama sekali tidak sama dengan guntur alami. Kekuatan petir alami setidaknya ribuan kali lebih kuat. Kesalahan berarti kematian. Mengumpulkan kekuatan petir alami untuk digunakan sebagai miliknya jelas merupakan ide gila. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mencoba melakukan hal seperti itu. Dia sama sekali tidak percaya pada hal ini, tetapi melihat betapa Long Chen sangat siap, sepertinya dia tidak bercanda. Di mata Tang Wan Er, Long Chen tidak pernah melakukan apapun secara normal. Dia selalu memperlakukan hal-hal abnormal seperti biasanya. Long Chen mengeluarkan seutas sutra hitam. Mengikatnya dengan aman ke layang-layang, dia mengujinya beberapa kali sebelum diyakinkan. Bagaimanapun, masalah ini pasti bisa membunuhnya jika dia tidak terlalu berhati-hati. Tali itu panjangnya lebih dari 3.000 meter. Meski hanya setebal satu jari, itu pasti tidak akan pecah. Dia kemudian mengikat ujung tali lainnya ke sebuah batu besar. Saya akan naik ke atas layang-layang dan mengikat diri saya di atasnya dengan aman agar saya tidak jatuh. Anda membiarkan saya terbang ke langit, tetapi selalu perhatikan. Saat aku akan disambar petir, lepaskan talinya. Meskipun tidak menghantarkan listrik, itu bukan isolator mutlak. Jika saya akhirnya pingsan atau sesuatu, Anda harus siap untuk menyelamatkan saya. Petik 2 Tang Wan R dengan serius menatap Long Chen, jantungnya berdebar kencang di luar kendalinya. Ini terlalu menakutkan. Anda seharusnya tidak melakukan ini. Sejujurnya, aku takut padamu. Petik 2 Long Chen tertawa, Jangan khawatir, aku tidak takut kamu ketakutan. Ini sangat penting bagi saya, jadi tolong pinjami saya bantuan Anda. Petik 2 Tang Wan R menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia juga akan menjadi gila jika dia tinggal dengan Long Chen terlalu lama. Saya akan lari dengan layang-layang, lepas landas, lalu melompat ke atasnya. Sisanya terserah Anda. Perlakukan saja itu sebagai kesenangan. Long Chen mencoba meredakan kegugupannya. Tang Wan R memelototinya. Bagaimana kalau ini menyenangkan? Jika dia melakukan kesalahan, dia bisa mati. Long Chen mengangkat layang-layang besar itu dan mulai berlari menuruni gunung. Setelah beberapa ratus meter, dia telah menghasilkan inersia yang cukup dan mengangkat untuk akhirnya perlahan mengapung ke atas. Saat ini dia masih sangat stabil dan aman. Ketika Long Chen membalik untuk naik ke atas layang-layang, Tang Wan R dengan gugup menarik talinya. Keterampilan terbang layang-layang miliknya pasti yang tertinggi, karena hanya dengan beberapa tarikan, layang-layang itu membumbung tinggi ke langit, terbang dengan datar. Berdiri di atas layang-layang, Long Chen mengacungkan jempol pada Tang Wan R. Kamu benar-benar cantik-cantik, Wan R. Petik 2. Cermat. Tang Wan R tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget saat sambaran petir langsung menghantam Long Chen. Bang! Pakaian Long Chen pecah. Tapi dia sudah siap untuk itu, dan dia masih mengenakan kulit-kulit Golden Hornet Python jadi setidaknya dia tidak telanjang. Saat ini layang-layang tersebut masih hanya berjarak 150 meter dari permukaan tanah. Dia tidak menyangka akan disambar petir saat dia masih jauh dari awan. Layang-layang itu bergetar, tapi tali yang diikat Long Chen ke pinggangnya tidak putus. Dia batuk asap dan merasakan semua rambutnya berdiri. Untaian petir yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba menggunakan kekuatan gunturnya untuk menyerap mereka. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Untaian petir itu dan kekuatan gunturnya sendiri saling memukul lebih keras daripada yang pernah dia bayangkan, dan mereka mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Bagaimana Long Chen? Tang Wan Er berteriak ketika dia melihat Long Chen benar-benar tidak bergerak di atas layang-layang. Saya baik-baik saja, pertahankan ketinggian ini dan biarkan aku terbiasa. Teriak Long Chen. Dia kemudian terus berusaha untuk memperbaiki kekuatan petir, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Seolah-olah kekuatan petir asli Long Chen adalah air sementara kekuatan petir alami ini adalah minyak. Keduanya menolak untuk berbaur. Dia mencoba belasan kali tetapi tidak berhasil. Kemudian mengertakkan gigi, dia langsung menyerap pada kekuatan petir aslinya dan mulai mencoba menghubungkan ke kekuatan petir alami. Kekuatan petir itu tidak memiliki kemauan, tapi itu sangat mengamuk seperti lava. Saat Long Chen berusaha memperbaikinya, itu dengan liar menyerang roh Long Chen. Sialan ini. Dia telah mencoba memperbaikinya dan gagal. Sekarang dia mencoba menghubungkannya, dan gagal. Long Chen sekarang secara langsung menggunakan metode yang paling mengamuk, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang kekuatan petir itu dengan liar. Kekuatan guntur Long Chen dengan ganas menyerang untayan kekuatan guntur alami itu. Meskipun kekuatan petir alami itu melawan dengan gila, itu tidak memiliki sumber kekuatan lebih lanjut dan tidak dapat terus bertarung melawan kekuatan spiritual Long Chen yang terus melonjak. Akhirnya Long Chen menekan sifat mengamuknya. Setelah menundukkannya, dia bisa mengendalikannya sebaik kekuatan petir lamanya. Dia menggunakan kekuatan guntur alami baru ini untuk menyempurnakan kekuatan guntur yang awalnya dia dapatkan dari Lei Qian Shang. Apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa sementara sebelumnya kekuatan gunturnya seperti domba yang mencoba melahap serigala, itu telah benar-benar terbalik sekarang dan kekuatan guntur baru ini dengan mudah melahap kekuatan guntur lamanya, menyempurnakannya lagi. Kekuatan guntur baru ini menyerbu tubuh Long Chen. Meskipun itu bukan kekuatan guntur intinya, itu seperti binatang ajaib yang dijinakan di dalam dirinya yang bisa dia kendalikan sesuai keinginannya. Penemuan baru ini membuatnya senang, dan dia berteriak kepada Tang Wan Er. Ayo mulai, biarkan kilat menjadi sedikit lebih intens. Petik 2. Bab 214 Metode Gila Tang Wan Er merasa lega melihat Long Chen baik-baik saja dan perlahan-lahan melepaskan beberapa benang, membiarkan layang-layang itu naik selangkah demi selangkah. Pada saat layang-layang besar itu hampir seribu meter di udara, itu tidak lebih dari titik seukuran telapak tangan di udara. Jantung Tang Wan Er berdebar kencang. Jika Long Chen jatuh dari ketinggian itu ke gunung batu, bahkan tubuh fisiknya yang kuat akan hancur berantakan. Tiba-tiba petir menyambar Long Chen secara langsung lagi. Kekuatan petir yang kuat juga mengalir di senar. Dia segera merasakan tubuhnya mati rasa. Setelah kehilangan sensasi di tangannya untuk sesaat, benang itu mulai terbang dengan cepat, membuatnya takut keluar dari pikirannya. Dia dengan cepat meraihnya lagi. Bahkan dari jauh, kekuatan petir masih sangat kuat. Dia ngeri ketika dia memikirkan betapa kuatnya itu di posisi Long Chen. Long Chen, kamu baik-baik saja. Dia berteriak. Itu karena dia tidak bisa melihat bagaimana dia di atas layang-layang. Tetap, masih baik-baik saja. Petik 2. Tubuh Long Chen gemetar. Itu bukan karena ketakutan, tapi dari kekuatan petir yang mendatangkan malapetaka dengan liar di tubuhnya. Dia gemetar seolah-olah mengalami kejang. Kali ini kekuatan petir bahkan lebih mengamuk. Jika itu orang lain, mereka akan langsung hangus menjadi abu. Dia senang dia telah mengumpulkan tulang-tulang Magical Beast dan bersembunyi untuk layang-layang ini. Kekuatan petir tidak akan banyak mempengaruhi mereka sehingga dia bisa tinggal di sini lebih lama tanpa khawatir. Long Chen tinggal di sana selama seperempat jam sebelum akhirnya menyempurnakan kekuatan guntur itu, meningkatkan jumlah kekuatan guntur di tubuhnya. Bawalah aku sedikit lebih tinggi. Saat layang-layang berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi, peluang Long Chen untuk disambar meningkat. Rata-rata, itu sekitar jumlah waktu dupa antara sambaran petir. Medan di sini sangat istimewa. Awan guntur hitam berkumpul di sini dan tidak akan pernah tersebar. Kapanpun kekuatan petir terakumulasi ke tingkat tertentu, itu akan jatuh ke tanah. Itulah mengapa puncak gunung benar-benar gundul. Itu sudah disambar petir berkali-kali. Karena Long Chen dengan sengaja menarik petir ke arahnya, secara alami mudah baginya untuk disambar. Di tanah, Tang Wan R melihat Long Chen dipukul beberapa kali. Rambutnya berdiri seperti landak, tapi dia tidak menderita luka apapun. Baru kemudian dia sedikit rileks. Di dalam dia menghela nafas bahwa Long Chen benar-benar monster, tapi dia juga orang gila. Dia bisa memikirkan segala macam ide gila. Yang lebih gila lagi adalah dia benar-benar akan menindaklanjuti ide-ide gila itu. Dia sudah dengan cerdas menemukan cara menghindari terkena petir itu sendiri. Begitu cahaya muncul di atas kepala Long Chen, dia akan melepaskan tali itu. Begitu petir itu turun, dia bisa menyambarnya lagi kurang dari beberapa detik kemudian. Guntur alami datang dengan cepat, tetapi juga cepat. Dengan cara ini Tang Wan R tidak perlu terkena dampak kekuatan petir juga. Meskipun kekuatan petir yang ditransmisikan jauh lebih lemah, itu masih akan menjadi sesuatu yang sangat sulit baginya untuk ditanggung dengan tubuhnya yang lebih lemah. Sekarang setelah dia mengetahui ritmenya, jauh lebih mudah baginya untuk menghindari sambaran petir. Di udara, Long Chen terus-menerus menyerap kekuatan guntur. Dia bisa merasakan tubuhnya secara bertahap tumbuh lebih kuat karena kekuatan petir itu. Setiap sel di tubuhnya semakin kuat. Sedikit kotoran di tubuhnya dipaksa keluar oleh kekuatan-kekuatan guntur. Tunder Force sebenarnya bisa memperkuat tubuh fisik. Penemuan itu membuat Long Chen senang. Lalu bukankah dia secara bertahap bisa membuat tubuhnya sendiri lebih kuat dan lebih kuat? Tujuan awalnya hanya untuk meningkatkan daya tahan kilat tubuhnya untuk hukuman surgawi di masa depan. Tapi dia tidak berharap mendapatkan keuntungan lain juga. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa warna emas dalam darahnya secara bertahap tumbuh di bawah kekuatan petir itu. Penemuan khusus itu hampir membuatnya melompat ke girangan. Dia tidak sengaja menemukan cara baru untuk meningkatkan basis kultifasinya. Partikel emas telah muncul dalam darahnya begitu dia maju ke tahap surga kondensasi darah ke-10. Partikel emas itu sangat jarang, tetapi Long Chen bisa merasakan bahwa partikel-partikel itu mengandung energi yang menakutkan. Sekarang dengan bantuan kekuatan petir, partikel emas itu secara bertahap meningkat. Hati Long Chen melonjak ke girangan. Sekarang dia bisa dengan cepat berkultifasi bahkan tanpa menyerap darah esensi Magical Beast. Darah esensi Magical Beast peringkat ketiga sekarang sudah hampir tidak berguna bagi Long Chen. Kecepatan kultifasinya dengan itu sangat kecil. Sekarang melihat partikel emas di pasirnya meningkat, Long Chen tiba-tiba berdiri dan dengan megah meraung, beri aku lebih banyak petir. Gemuruh, tiba-tiba awan hitam besar di langit mengembun menjadi pusaran air dan puluhan petir menghantam Long Chen. Hati-hati Long Chen, Tang Wan R menjadi pucat. Di beberapa titik Long Chen sudah melayang tepat di sebelah awan guntur. Penampilan Long Chen segera menarik semua kekuatan petir di sekitarnya. Ledakan. Layang-layang Long Chen berubah menjadi abu, sementara Tang Wan R dikirim terbang oleh kekuatan petir yang menakutkan. Long Chen, Tang Wan R menjerit kaget, menatap ke langit dengan ketakutan. Layang-layang itu telah berubah menjadi abu, dan Long Chen jatuh seperti bintang jatuh. Untuk jatuh dari lebih dari 3.000 meter ke batu keras, Long Chen pasti akan mati. Tang Wan R dengan panik bergegas, ingin menyelamatkannya. Tetapi ketika Long Chen berada beberapa ratus meter dari tanah, dia tiba-tiba mengeluarkan payung besar. Membuka payung, Long Chen segera melambat, tetapi kekuatan besar menyebabkan payung langsung runtuh. Sekali lagi jatuh, ketika dia mencapai ketinggian 30 meter, dia mengeluarkan payung lain, memperlambat lagi. Jadi pada akhirnya, dampaknya ke tanah sama seperti dia hanya jatuh dari jarak kurang dari 20 meter. Tang Wan R terkejut dan lega. Dia benar-benar tidak mengira Long Chen akan sepintar itu dan telah mengatur rencana cadangan. Tapi jatuh dari ketinggian itu pasti masih bisa menyebabkan luka jadi dia buru-buru berlari untuk mendukungnya. Ah, Tang Wan R baru saja menyentuhnya ketika dia segera menerima serangan dari kekuatan petir yang menakutkan. Baru saat itulah dia menyadari dengan ngeri bahwa Long Chen diselimuti oleh kekuatan petir. Kulitnya menjadi hitam seperti batu bara, dan kadang-kadang aliran listrik yang bisa meledak akan keluar. Ini, apakah dia gila? Tang Wan R mungkin tidak begitu jelas tentang apa yang Long Chen lakukan, tapi sebagai ahli kelas monster, dia bisa merasakan kekuatan petir yang menakutkan dan mengamuk di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa dia dengan erat mengunci kekuatan petir itu di tubuhnya. Dia jelas berjuang keras dengan itu hanya untuk menyimpannya di tubuhnya. Dia sebenarnya menggunakan tubuhnya sebagai penjara untuk menahan kekuatan guntur. Itu terlalu gila. Dia juga segera menyadari ketika Long Chen telah disambar oleh lusinan petir itu, dia sama sekali tidak melawannya, dengan sengaja menariknya ke dalam tubuhnya. Hanya memikirkan hal itu membuatnya menggigil. Monster macam apa itu Long Chen? Kekuatan petir yang merajalela di seluruh tubuhnya akan mampu mengubah ahli transformasi tendon menjadi abu. Tapi Long Chen sebenarnya ingin menjebak dan membesarkannya di dalam tubuhnya. Meskipun Long Chen benar-benar tidak bergerak di tanah, Tang Wan Er belum terlalu khawatir. Kekuatan spiritual Long Chen masih berusaha keras untuk menaklukkan kekuatan petir di tubuhnya. Ada beberapa kali kekuatan petir itu hampir meletus seperti gunung berapi, hanya untuk dipukul mundur oleh Long Chen. Saat-saat itu membuatnya cukup khawatir. Jika dia tidak dapat memaksa kembali letusan itu, Long Chen bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Dia praktis berjudi dengan hidupnya. Namun dia juga tidak berani membantunya. Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun untuknya, dan pada kenyataannya, dia mungkin akan mengganggunya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Orang gila, orang gila, dia pasti orang gila. Petik 2 Tang Wan Er dengan marah mengulanginya saat kekuatan petir menghanguskan tubuhnya hingga hitam. Dia marah sekaligus tertekan. Dia bertanya-tanya tentang masa lalunya dan mendesah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami Long Chen agar dia berkultivasi dengan hidupnya di garis seperti ini. Dia jelas sudah cukup kuat. Dengan basis budidaya kondensasi darah, ia mampu bertarung melintasi alam, bahkan mampu mengalahkan yang terkuat di antara mereka, apalagi yang dia inginkan. Tiba-tiba Long Chen memuntahkan darah. Kekuatan petir di tubuhnya menjadi lebih mengamuk, benar-benar melukainya. Long Chen, serahkan saja. Tang Wan Er tidak bisa menahan diri. Selama dia melepaskan kekuatan petir dari tubuhnya, dia akan baik-baik saja. Long Chen tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya, matanya masih tertutup rapat. Sudah cukup sulit menangkap begitu banyak babi gemuk. Jika dia tidak membantai mereka dengan benar, itu benar-benar tidak layak untuk layang-layang yang dia buat dengan susah payah. Tapi kali ini terlalu banyak babi gemuk. Dia tidak bisa menangani mereka satu persatu seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dikelilingi oleh begitu banyak orang benar-benar melelahkan baginya. Ada beberapa kali Long Chen berpikir untuk menyerah, tetapi dia masih tidak mau. Bagaimana dia bisa membiarkan babi ini terbang begitu saja? Itu jelas bukan gayanya. Tapi dia juga tidak bisa menyempurnakan semuanya sekaligus karena kekuatan guntur baru ini telah melampaui kekuatan guntur di tubuhnya. Seekor serigala tidak mungkin memakan selusin babi sekaligus. Terutama karena babi-babi ini juga tahu cara menggigit kembali. Jadi yang bisa dilakukan Long Chen hanyalah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan kekuatan petir gila. Tetapi bahkan dia tidak yakin dia akan mampu menekan kekuatan petir sebanyak ini. Kekuatan spiritualnya yang kuat melonjak keluar darinya, menekan kekuatan guntur kekemampuan terbaiknya. Keduanya memulai pertarungan sengit di dalam tubuhnya. Cara ini benar-benar gila, tapi mungkin satu-satunya orang di dunia yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan ide gila ini adalah Long Chen. Mungkin mustahil menemukan orang lain di dunia ini dengan tubuh fisik yang begitu kuat dan jiwa yang tidak normal. Biasanya mereka yang memiliki jiwa yang kuat memiliki tubuh yang lebih lemah seperti Tang Wan Er. Adapun mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat, kekuatan spiritual mereka akan sangat kurang. Gu yang adalah contoh yang bagus untuk itu. Selain menggunakan cincin spasial, kekuatan spiritualnya tidak mampu mencapai hal lain. Tapi Long Chen memiliki kedua kualitas itu. Jika dia masih tidak mengujinya sedikit, dia benar-benar bukan Long Chen. Untuk menjadi lebih kuat, dia akan rela melakukan apapun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui masa lalunya? Bagaimana dia mendapatkan keadilan? Bagaimana dia membalas dendam? Ditekan. Long Chen meraum di dalam. Kekuatan spiritual terakhirnya menekan kekuatan guntur dengan kekuatan tekanan 100 ribu pon. Bab 215 Embryonic Thunder Force Rune Tang Wan Er dengan cemas memperhatikan Long Chen. Kekuatan petir itu hampir meledak beberapa kali, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Tapi seiring berjalannya waktu, keinginan memberontak kekuatan guntur secara bertahap terkikis oleh kekuatan spiritual Long Chen. Sayangnya, Long Chen tidak jauh lebih baik, menekan kekuatan petir sebanyak itu pada saat yang sama membuatnya lelah sampai mati. Setelah pertarungan yang berkepanjangan, kebuntuan pun akhirnya pecah. Keuntungan Long Chen adalah kekuatan spiritualnya perlahan pulih seiring waktu. Tapi kekuatan petir ini tanpa penguatan lebih lanjut. Setelah tiga hari penuh, Long Chen akhirnya mengajari Tang Wan Er sebuah pelajaran, ketekunan selalu menang. Dalam tiga hari itu, Long Chen akhirnya mengikis kemauan mengamuk dalam kekuatan guntur sehingga tidak lagi melawannya. Tapi Long Chen sudah benar-benar kelelahan dan tidak memiliki energi untuk memperbaikinya saat ini. Dia beristirahat sepanjang hari sebelum pulih dan mulai memperbaiki kekuatan petir. Karena tidak ada perlawanan lebih lanjut, itu seperti sekelompok serigala yang berubah menjadi domba. Sekarang Long Chen menggunakan kekuatan guntur sebelumnya untuk dengan mudah melahap kekuatan guntur baru ini, meningkatkan kekuatan gunturnya sendiri. Long Chen segera menguasai lebih dari 10 kali kekuatan guntur sebelumnya. Dia juga terkejut melihat bahwa partikel emas dalam darahnya telah meningkat. Ada juga rune samar yang muncul di darahnya. Rune itu sangat kecil dan sangat lemah, tapi mereka pasti semacam rune. Menghubungkan ke rune di dalam darahnya, wajahnya segera meledak menjadi ekstasi. Apa yang terjadi? Ketika Tang Wan Er melihat Long Chen akhirnya membuka matanya, dia ketakutan. Hahaha, aku benar-benar mendapatkan emas. Long Chen memeluk Tang Wan Er dan dengan gila berputar, tidak bisa mengendalikan kegembiraannya sendiri. Aiyah, sakit, biarkan aku pergi. Jantung Tang Wan Er berdebar kencang saat dia dipeluk oleh Long Chen. Wajah merahnya hampir seperti darah akan menetes darinya. Dia merasa hangat, malu, sekaligus sedikit marah. Long Chen melepaskannya dan dengan canggung meminta maaf, maaf, saya lupa diri. Petik 2. Wajah Tang Wan Er benar-benar merah dan dia tidak berani menatapnya. Bukannya dia bisa mengatakan itu baik-baik saja, karena bukankah itu akan mendorongnya untuk melakukan itu untuk kedua kalinya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu begitu bersemangat? Tang Wan Er memaksa dirinya untuk tenang, berpura-pura tenang. Hei hei, biar ku tunjukkan sesuatu yang bagus. Petik 2. Bas. Long Chen membuka tangannya dan tombak kekuatan guntur muncul. Petir menutupinya bersama dengan rune samar, dan itu tampak seperti tombak yang nyata dan kokoh. Suara gemuruh datang dari tombak dan kemauan destruktif yang menakutkan menyertainya, menyebabkan Tang Wan Er dengan takut mundur selangkah. Ekspresi malunya menjadi syok saat dia menatap tombak kekuatan petir di tangan Long Chen. Ini, kekuatan petir ini. Long Chen tertawa, Ya, ini adalah kekuatan petir alami yang saya ambil. Kali ini saya benar-benar untung. Aku tidak tahu kenapa, tapi rune kekuatan petir secara otomatis mengembun dalam darahku sekarang. Di masa depan saya akan memiliki benih kekuatan petir saya sendiri, hahaha. Petik 2. Long Chen, kamu benar-benar luar biasa. Tang Wan Er benar-benar kagum padanya. Dia benar-benar berinisiatif untuk memeluk Long Chen dalam kegembiraannya. Eh iya, sakit. Biarkan aku pergi. Long Chen meniru nada dan ekspresi Tang Wan Er sebelumnya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar. Tang Wan Er segera marah dan melepaskan Long Chen. Dia memberinya tendangan. Long Chen tertawa dan menghindari tendangannya. Itu hanya lelucon, Jangan terlalu marah. Kekuatan petir ini akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan saya di masa depan. Petik 2. Kegembiraannya masih belum pudar. Sekarang dia bisa mengendalikan kekuatan gunturnya sendiri. Dia bisa menggunakan kekuatan guntur untuk meredam tubuhnya. Namun, saat ini rune di tubuhnya masih dalam keadaan embryo. Jika dia ingin itu berkembang lebih cepat, dia perlu merebut lebih banyak kekuatan petir. Dengan cara ini dia akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar terhadap hukuman surgawi di masa depan. Selanjutnya, kekuatan gunturnya bahkan akan dapat meningkatkan basis kultifasinya sendiri dan akan menjadi kekuatan penyerang yang kuat. Ini benar-benar seperti tiga burung dengan satu batu. Dengan kehadiran rune itu dalam darahnya, itu berarti dia bisa mengubahki spiritualnya menjadi kekuatan petir. Jadi sekarang Long Chen memiliki pedang api, pedang petir, membelah surga, dan armor pertempuran Feng Fu sebagai serangan yang kuat. Dua yang terakhir sangat mengejutkan. Tapi mereka juga sangat melelahkan. Bintang Feng Funya tidak cukup. Sekarang dia mengerti mengapa seni tubuh hegemon sembilan bintang terlibat dalam pembentukan sembilan bintang. Itu karena tanpa cadangan energi yang cukup, tidak mungkin untuk mengimbangi tingkat konsumsi yang menakutkan itu. Wan R, ayo kita lakukan beberapa misi dan dapatkan beberapa poin, kata Long Chen. Sekarang tidak ada lagi yang harus mereka lakukan. Akan lebih baik baginya untuk melakukan beberapa misi dan mengumpulkan cukup poin untuk ramuan pil Aliot sesegera mungkin. Dia berharap bisa membentuk bintang kedua secepat mungkin. Jika tidak, jika dia bisa menjadi kuat sementara dengan kartu trufnya tetapi tidak punya cara untuk mempertahankannya, itu akan sama sekali tidak berguna. Jadi saat ini dia perlu meningkatkan kemampuannya untuk bertarung lebih lama. Huff, jika aku menunggumu memikirkan hal seperti itu, itu akan sangat terlambat. Aku sudah lama membuat pengaturan, dengustang Wan R, mengernyitkan hidung padanya. Dia telah mengirim orang untuk menyelesaikan misi biara saat dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Meskipun fraksi surga bumi menduduki peringkat nomor satu kali ini, tidak mungkin mereka bisa memonopoli setiap misi. Mereka mengambil sekitar 20 persen dari misi. Tapi untuk mengambil seperlima dari misi di antara 17 faksi jelas merupakan proporsi yang besar. Selain itu, hanya ada selusin misi level kedua yang tersedia. Sisanya semua hanya misi level ketiga atau bahkan level keempat. Tidak peduli apa, biara tidak akan membiarkan satu faksi segera menelan semua poin yang tersedia. Bagaimanapun, setiap orang harus berjuang dan bersaing satu sama lain. Setidaknya harus ada sesuatu yang tersisa untuk golongan peringkat bawah. Tang Wan R telah memberitahunya bahwa jika faksi peringkat pertama menyelesaikan semua misi yang mereka bisa, mereka akan membawa 270 ribu poin. Bahkan Long Chen terkejut saat itu. Poin-poin itu pada dasarnya gratis karena misi sama sekali tidak sulit. Mereka lebih dari mampu menyelesaikan semuanya. Misi tidak membutuhkan banyak orang untuk diselesaikan sehingga Tang Wan R telah mengatur segalanya. Wan R, aku merasa Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Saya berpikir untuk meminta mereka bergabung dengan kami, kata Long Chen. Bahkan setelah Long Chen diasingkan, mereka bertiga tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun peringkat di bawah karena itu. Itu cukup untuk memenangkan kepercayaan Long Chen. Aku tidak begitu mengerti maksudmu, kata Tang Wan R. Bukankah mereka semua sudah bersekutu? Maksud saya, kita harus menyatukan penghasilan semua orang. Kami akan meningkatkan semua kekuatan kami secara setara, usul Long Chen. Tang Wan R terkejut, itu terlalu ceroboh. Tidak ada masalah dengan pihak saudari Zikiu, tapi jika kelima faksi kita membentuk aliansi total seperti itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi dengan mudah. Petik 2. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk tinggal satu keluarga. Jika satu pihak menjadi tidak puas, jika ada kritik atau diskriminasi, atau ketidakadilan sama sekali bisa berdampak besar. Jika ada kesalahan sekecil apapun, mereka akan runtuh dari dalam keluar. Terlalu tinggi kemungkinan aliansi mereka runtuh jika mereka melakukan itu. Tang Wan R merasa bahwa keuntungan tidak menjamin resiko. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Tapi saya yakin dengan kemampuan mereka, mereka mampu mengendalikan bawahannya. Konflik hanya akan muncul karena perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan. Tetapi jika semua orang melihat kekuatan mereka meningkat secara gila-gilaan setiap hari, perbedaan apa yang akan terjadi? Long Chen tersenyum. Maksud kamu apa? Saya memiliki kemampuan untuk membuat basis kultivasi semua orang melonjak dengan gila-gilaan. Selama mereka mempercayai saya dan membiarkan saya menggunakan poin mereka, saya bisa membiarkan vaksi mereka tumbuh ke tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Long Chen dengan percaya diri. Tang Wan R segera menyadari Long Chen akan mengandalkan keterampilan alkimia yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Meskipun pil obat biara itu sangat mahal, bahan obatnya sendiri jauh lebih murah. Dengan tingkat keberhasilan pemurnian abnormal Long Chen, mereka akan dapat sangat menghemat poin semua orang. Selain itu, saya tahu formula pil untuk setiap pil obat di biara, serta formula pil yang bahkan tidak mereka ketahui. Long Chen tersenyum. Dalam ingatan pil gatnya ada formula pil yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia memiliki cukup bahan obat, pil obat apa yang tidak bisa dia saring. Dengan bahan obat yang cukup, meningkatkan basis kultivasi setiap orang itu sederhana. Song Ming Yuang dan mereka telah berdiri di samping fraksi surga bumi bahkan di masa-masa sulit seperti itu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lugas dan jujur. Long Chen tidak suka berhutang pada siapapun, dan karena mereka menganggapnya saudara mereka, dia pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan mereka. Karena semua orang telah memutuskan untuk mempercayai satu sama lain, mereka harus mempercayai satu sama lain sepenuhnya melalui tebal dan tipis. Oke, kamu bisa memutuskan itu. Tidak ada masalah di pihak saudari Zikyu, tetapi Anda harus pergi ke Song Ming Yuan dan mereka untuk ngelamarnya. Tang Wan Er mengangguk. Karena Long Chen sudah memutuskan, dia tidak akan menentangnya. Dia sebenarnya sangat mengagumi tindakan seperti ini oleh Long Chen. Pria harus seperti itu, terus terang dan jujur, tahu kapan harus membalas kebaikan dan permusuhan. Dibandingkan dengan Long Chen, yang lain seperti Gu Yang, Lei Qian Shang, dan Qi Xin benar-benar sampah. Orang-orang seperti itu bahkan tidak pantas disebut laki-laki. Bagaimana kondisi Anda? Apakah kamu perlu istirahat lebih banyak? Tang Wan Er dengan cemas bertanya ketika dia melihat betapa lelahnya dia. Tidak ada yang besar. Ayo pergi, Little Snow seharusnya sudah kembali. Aku sudah membuka ruang spiritual, jadi aku bisa membawanya bersamaku. Selanjutnya, kami akan memiliki penolong kuat lainnya di kompetisi berikutnya. Saya ingin melihat apakah guyang botak itu masih bisa begitu sombong, kata Long Chen dengan semangat tinggi. Tang Wan Er tertawa, kenapa kamu terdengar begitu bersemangat? Lei Qian Shang dan Qi Xin dipukuli menjadi anjing oleh Anda, dan Anda bahkan mengalahkan guyang. Apakah kamu masih belum puas? Petik 2 Cih, aku tidak sebaik itu. Mereka membuatmu menangis karena kesedihan dan mematahkan tulang guoran, bagaimana saya bisa membiarkannya seperti itu? Saya tidak pernah mengaku sebagai orang baik. Jika seseorang menyakiti teman-teman saya, saya akan membuat mereka membayar harga yang pahit sehingga siapapun yang menonton tidak akan berani mendapatkan ide lebih lanjut, kata Long Chen. Hati Tang Wan Er menghangat ketika dia mendengar itu. Dia pasti menjadi bagian dari alasan mengapa dia diasingkan. Perasaan dilindungi pasti bagus. Ayo kembali. Long Chen berjalan kembali ke arah biara. Dia tidak bisa menyerap lebih banyak kekuatan petir tanpa istirahat dulu. Tang Wan Er dengan cepat mengikutinya, dengan rasa ingin tahu bertanya, Long Chen, bisakah kamu memberitahuku tentang apa yang terjadi padamu selama pengasinganmu? Tidak ada yang baik untuk diceritakan. Petik 2. Tidak, kamu pasti harus memberitahuku. Aya, itu bukan apa-apa. Setiap hari hanya berburu, makan daging, dan minum darah. Itu benar-benar berdarah, dan tidak ada yang menarik. Ayo cepat dan jangan biarkan salju kecil menunggu. Petik 2. Long Chen tidak ingin memikirkan hal-hal itu dan dia juga tidak merasa ada yang perlu dibicarakan. Begitu saja, dia membawa Tang Wan Er menjauh dari puncak gunung ini. Bab 216 Maksud Membunuh Berlimpah Ketika Long Chen kembali ke tempat yang dia tandai, ekspresinya berubah. Dia bergegas ke depan dan melihat bahwa itu benar-benar berantakan. Area ratusan meter telah diratakan sepenuhnya. Parit dan bekas luka digali ke dalam tanah. Beberapa parit bahkan memiliki panjang 1 mil. Pasti ada pertempuran besar di sini. Tang Wan Er terkejut saat dia memeriksa tanah ini. Ekspresi Long Chen tenggelam, sepertinya salju kecil diserang oleh orang-orang. Petik 2. Dia menggosok bagian tanah yang berwarna merah tua. Jelas tempat itu telah terkorosi oleh darah. Long Chen bisa mencium aroma Little Snow dari darah itu. Dari bekas luka ini, tampaknya beberapa dibuat oleh Swat Ki dan bukan Magical Beast. Tapi siapa yang akan menyerang Little Snow? Bingung Tang Wan Er. Tempat ini secara teknis bahkan tidak berada di tanah biara, jadi tidak ada ahli biara yang akan datang ke sini. Dan jika itu bukan orang biara, maka itu pasti orang luar. Tetapi tidak ada pemukiman dalam jarak puluhan ribu mil dari biara Swantian. Tidak akan ada ahli asing yang datang ke sini. Selanjutnya, Scarlet Flame Snow Wolf adalah tuan di antara Magical Beast peringkat ketiga. Meskipun Little Snow hanya berada di peringkat ketiga awal, ahli transformasi tendon biasa tidak akan berani menyerangnya dengan gegabuh. Siapapun yang berani menyerang salju kecil harus setidaknya berada di ranah transformasi tendon pertengahan. Long Chen dengan gelap berjalan maju beberapa langkah dan melihat lebih banyak darah serta beberapa jejak kaki. Bukan satu orang yang menyerang salju kecil, tapi tiga. Long Chen mengatupkan giginya melihat jejak kaki itu. Dia sekarang sangat khawatir. Little Snow tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain, jadi kemungkinan besar dia sekarang jatuh ke dalam bahaya. Tiba-tiba Long Chen bergegas maju satu mil dan melihat lubang besar di sini. Di dalam lubang itu banyak bekas cakar serigala. Salju kecil ditangkap di sini. Mereka kemungkinan besar menggunakan jaring untuk membuatnya terlatih-tatih di sini. Long Chen menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan ketenangannya yang sejuk. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Suaranya mulai bergetar dan niat membunuhnya tanpa sadar mulai meningkat. Tang Wan Er menghibur, mereka menangkap salju kecil hidup-hidup, artinya nyawa salju kecil tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Mereka mungkin menginginkan salju kecil sebagai tunggangan, jadi kita masih punya waktu. Petik 2. Long Chen mengangguk dan dengan hati-hati memeriksa tanda-tandanya. Ini terjadi dua hari lalu. Mari mencari di sekitar dan melihat apakah kita dapat menemukan petunjuk lagi. Petik 2. Tang Wan Er mengangguk, keduanya berpisah untuk mencari petunjuk yang tertinggal. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua sudah mencari di area sejauh lima mil. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya, karena dia tidak menemukan apa-apa. Setelah orang-orang itu menangkap salju kecil, mereka menggunakan semacam alat yang tidak dikenal untuk membawanya pergi. Tidak ada jejak yang tertinggal. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Tang Wan Er. Long Chen memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan padanya sepotong pakaian. Itu dilakukan oleh orang-orang dari biara. Ini dari penegak hukum. Petik 2. Tang Wan Er terkejut. Dengan hati-hati memeriksa kain itu, dia melihat itu adalah lengan-lengan yang robek yang masih memiliki bagian dari lambang penegak hukum. Ayo pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukan ini. Petik 2. Niat membunuh melonjak dari Long Chen. Kali ini dia benar-benar marah. Bagi mereka, bersekongkol melawan Little Snow membuatnya lebih marah daripada Ditikam sendiri. Begitu dia kembali ke biara, dia langsung kembali ke guanya yang abadi dan memanggil semua murid yang berkultivasi. Dia bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka dengar atau lihat. Beberapa dari mereka telah meninggalkan biara dalam beberapa hari terakhir dan mungkin telah melihat beberapa gerakan aneh. Dia juga memberitahu Yezikyu, Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang untuk memberitahu orang-orang mereka untuk menyelidikinya. Mungkin murid mereka yang berada di luar menyelesaikan misi mungkin telah melihat sesuatu. Hal itu terutama berlaku bagi para murid yang menyelesaikan misi patroli di perbatasan biara. Sejak Little Snow seukuran telapak tangan, dia selalu bersamanya. Dia seperti anaknya sendiri, dan dia tidak dapat menerima apapun yang terjadi padanya. Kaka senior Long Chen, ada seseorang di luar mencarimu. Tiba-tiba seorang murid berlari dengan panik. Long Chen sangat senang, mengira itu adalah berita tentang salju kecil. Dia akan mengatakan sesuatu ketika suara yang dikenalnya terdengar. Kenapa kalian sangat menyebalkan? Saya ingin melihat kakak saya Long, jadi jangan halangi saya. Meskipun orang itu tidak dengan sengaja berteriak, suaranya seperti lonceng yang keras, mengguncang gendang telinga orang. Mendengar suara yang familiar itu, Long Chen sangat gembira dan buru-buru bergegas keluar dari guanya yang abadi. Dia melihat lebih dari selusin murid mencoba memblokir satu orang. Orang itu tingginya sudah lebih dari 3 meter dan otot besar menonjol di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti menara besi. Pada saat yang sama, dia juga seperti gunung berapi, dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Di punggungnya ada tongkat berduri. Bagian pegangannya setebal paha orang sedangkan kepalanya sama lebarnya dengan laras. Berdiri di sana, dia tampak seperti iblis yang mengerikan dengan ketegasannya yang luar biasa. Meskipun ada lebih dari selusin murid yang menghadapinya, wajah mereka semua pucat karena ketakutan. Tang Wan Er juga ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tampak menakutkan. Dia setidaknya satu kepala lebih tinggi daripada Lei Qianxiang, lengannya setebal tong. Ki-nya melonjak mengejutkan, tampak seperti sejenis binatang buas. Wilde Long Chen memandang raksasa itu dengan tidak percaya. Dia dan Wilde sudah lama terpisah sekarang. Panggilan Long Chen segera menyebabkan Wilde menoleh untuk menemuinya. Wilde meraung gembira dan menyerangnya. Kali ini semua orang benar-benar ketakutan, berpikir Long Chen mungkin akan hancur. Tapi Long Chen juga liar dengan kegembiraan saat dia bergegas ke Wilde juga. Keduanya berpelukan erat. Wilde bahkan mulai menangis. Kakak Long, akhirnya aku menemukanmu lagi. Saudaraku, jangan menangis. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak darah kita berdarah, kita tidak akan pernah menangis. Meskipun itu yang dia katakan, Long Chen juga hampir tercekik oleh air mata. Wilde seperti saudara kandungnya. Di dalam biara di mana dia tidak memiliki keluarga sama sekali, menemukan Wilde bahkan lebih emosional. Wilde buru-buru menghapus air matanya dan dengan sederhana berkata, Oke, Wilde akan mendengarkanmu. Petik 2 Bahkan setelah berpisah selama beberapa bulan, Wilde masih sesederhana dan terus terang seperti biasanya. Long Chen menepuk lengannya yang tebal beberapa kali dengan kaget. Wilde saat ini telah mengental di mana-mana. Ototnya hampir terlihat seperti akan meledak. Kidan darahnya tampak seperti mereka mungkin lebih menakutkan daripada magical beast peringkat ketiga. Jangan khawatir semuanya, Wilde adalah saudaraku. Setiap orang dapat kembali ke apa yang Anda lakukan sebelumnya. Long Chen membawa Wilde kembali ke guanya yang abadi. Dia memperkenalkan Wilde ke Tang Wan Er dan King Yu. Keduanya sangat aneh. Wilde tampak terlalu menakutkan, seperti raksasa yang memberikan tekanan kuat. Mereka merasa seolah-olah hanya lambayan tangannya yang akan menghancurkan mereka. Tapi kemudian melihat betapa sederhana dan jujurnya dia, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimana kabarmu baru-baru ini Wilde? Tanya Long Chen. Ketika dia tiba di biara, Long Chen bertanya kepada Tu Fang tentang Wilde. Saat itu, Tu Fang hanya mengatakan bahwa Wilde berkencan dengan orang lain. Tapi dia selalu menolak untuk memberitahunya ke mana dia pergi. Saya sangat baik, mengikuti lelaki tua itu, setiap hari aku bisa makan sampai kenyang. Wilde menggaruk kepalanya dengan puas. Siapa, orang tua itu? Tanya Long Chen. Ayah, kurasa aku ingat dia memberitahuku bahwa dia dipanggil, tapi aku tidak ingat. Dia baru saja menyuruhku memanggilnya Tuan. Wilde menggelengkan kepalanya. Kamu secara resmi mendapatkan seorang master. Long Chen senang untuknya. Jika seorang penatua adalah tuannya, itu pasti akan menjadi berkah bagi Wilde. Dengan pengasuhan khusus dari seorang penatua yang kuat, tidak heran dia begitu kuat sekarang. Itu benar-benar kasus keberuntungan orang bodoh. Tang Wan Er dan King Yu sama-sama terkejut. Aturan biara sangat ketat, dan seorang tetua biasa tidak diizinkan untuk menerima murid. Itu akan mematahkan ketidakberpihakan persaingan para murid. Jika seorang penatua ingin menerima seorang murid, itu membutuhkan persetujuan dari pemimpin sekte. Mereka yang telah diterima oleh seorang penatua tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan hanya akan didukung oleh penatua itu. Tetapi orang ini bahkan tidak ingat siapa nama tuannya. Dia benar-benar luar biasa. Ekspresi Tang Wan Er dan King Yu menjadi sedikit aneh. Iya, orang tua itu berkata bahwa dia menerima saya secara resmi sebagai majikan saya dan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan saya kelaparan lagi. Dia benar-benar memperlakukanku dengan baik. Setiap hari saya makan sampai kenyang. Wilde mengangguk. Tang Wan Er tidak bisa menahan diri untuk memotong. Apakah mimpimu sesederhana itu? Hanya makan sampai kenyang sudah cukup. Petik 2. Tentu saja, saya selalu takut kelaparan ketika saya masih muda. Jika bukan karena saudara Long menerima saya saat itu, saya akan mati kelaparan. Selama saya punya cukup makanan sekarang, saya puas. Wilde tertawa naif. Long Chen tersenyum. Tang Wan Er sangat terkejut karena dia tidak tahu seberapa banyak Wilde bisa makan. Biarkan saya memeriksa tubuh Anda. Long Chen meletakkan tangannya di bahu Wilde, mengirimkan kekuatan spiritualnya. Dia sangat terkejut melihat hampir 30% selnya telah aktif saat ini. Selanjutnya, ada beberapa hal aneh yang muncul di darahnya sekarang. Benda-benda itu tampak seperti berudu yang sangat kecil, tetapi tidak ada dua kecebong yang sama. Itu terlihat seperti semacam rune. Tapi rune itu hidup di dalam darahnya, terus-menerus berenang. Long Chen merasakan tekanan yang menakutkan dari rune berbentuk kecebong itu. Sepertinya setiap rune memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Meskipun ini masih dalam bentuk embryo, ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Itu seperti anak singa, saat ini mungkin tampak seperti anak anjing yang lucu, tetapi di masa depan ia akan tumbuh menjadi singa yang menakutkan. Selanjutnya, tekanan yang dia rasakan dari rune di tubuh Wilde sudah sangat menakutkan. Saat mereka dewasa, dia pasti bukan singa, tapi monster sejati. Long Chen gemetar. Ketika Wilde tumbuh dewasa, apakah dia akan sama dengan binatang buas itu? Long Chen tidak akan pernah bisa melupakan mimpinya yang dimilikinya. Dalam pertempuran itu, satu kepalan tangan menghancurkan kehampaan dan satu raungan menghancurkan bintang. Itu adalah kekuatan apokaliptik. Jika itu benar, betapa menakutkannya asal-usul Wilde. Long Chen terus bertanya pada Wilde bagaimana keadaannya selama beberapa bulan terakhir. Wilde berkata dia akan pergi berburu dan makan daging dengan lelaki tua itu setiap hari. Jika dia bisa mengalahkan binatang itu maka dia akan mengalahkannya, tetapi jika dia tidak bisa mengalahkannya, orang tua itu akan membantu. Setiap hari dia akan makan sampai kenyang. Wilde, berapa banyak kamu makan sehari? Tang Wan R akhirnya merasa ada yang salah dan menanyakan pertanyaan penting ini. Jika itu magikal bis peringkat ketiga, dan jika mereka sedikit lebih besar, aku makan tiga sehari. Jika itu magikal bis peringkat keempat, satu saja sudah cukup, jawab Wilde. Baik Tang Wan R dan King Yu menutup mulut mereka karena terkejut. Dia makan tiga magikal bis peringkat ketiga sehari, dan mereka benar-benar harus memiliki tubuh besar. Dan dia benar-benar bisa memakan magikal bis peringkat keempat. Hanya tingkat apa yang telah dicapai oleh tetuanya. Kakak senior Long, kami telah menemukan berita tentang salju kecil. Tiba-tiba seorang murid berlari masuk dan melapor ke Long Chen, terengah-engah. Long Chen segera berdiri, niat membunuhnya sekali lagi meluap. Bab 217 Wilde yang marah Kakak senior Long Chen, tiga hari yang lalu, salah satu orang kakak laki-laki Song Ming Yuan sedang bekerja ketika dia melihat tiga penegak hukum membawa sebuah benda besar kembali ke biara, lapor murid itu. Bisakah dia mengetahui bahwa itu adalah salju kecil? Dengan panik bertanya pada Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Murid itu berkata bahwa pakaian itu tertutup lapisan pakaian dan dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tetapi berdasarkan bentuknya, itu mirip dengan tubuh salju kecil yang Anda gambarkan. Lebih jauh, murid itu mengatakan ketiga penegak hukum itu agak aneh. Bahkan ada noda darah pada mereka. Mereka seharusnya mengalami pertarungan hebat. Petik 2 Jantung Long Chen berdebar kencang. Maka kemungkinan besar itu adalah salju kecil. Tapi dia masih tidak tahu siapa yang melakukannya. Biara itu memiliki lebih dari seratus penegak hukum yang mencakup selusin wilayah. Mereka tidak selalu di tempat yang sama. Dia perlu menyelidiki ini lebih lanjut. Apa yang terjadi dengan Little Snow? Tanya Wilde. Dia ditangkap oleh orang lain. Long Chen menggertakkan giginya. Siapa yang berani menggertak Little Snow? Wilde akan menghancurkan mereka dengan satu gada. Wilde sangat marah. Pada saat ini, Ling Hao masuk. Ling Hao adalah satu-satunya laki-laki di antara murid-murid dalam fraksi bumi surga, dan basis budidayanya cukup bagus. Kakak senior Long, seorang murid meminta untuk melihatmu dari luar. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ling Hao memberi hormat. Biarkan dia masuk, kata Long Chen buru-buru. Pada saat ini, seorang pria yang agak kurus masuk. Ketika Long Chen melihat pria itu, dia merasa dia agak akrab, tetapi dia tidak mengenalinya. Zhao Qian menyapa kakak senior Long Chen. Dia langsung menangkupkan tinjunya padanya. Terima kasih banyak atas bantuan penyelamat hidup kakak senior Long Chen saat itu. Petik 2 Long Chen bingung sejenak, lalu dia memikirkannya. Kamu adalah. Iya, ini aku. Jika bukan karena saudara Long membantu, Zhao Qian sudah terkubur bersama ikan-ikannya, kata Zhao Qian dengan penuh syukur. Long Chen akhirnya mengingat orang ini dari belakang di wilayah percobaan. Ada sungai yang ganas yang memblokir jalan di sana. Yezikyu telah menggunakan energi esnya untuk menyeberang dengan anggun seperti peri. Satu orang telah mencoba meminjam sisa esnya untuk menyeberang, tetapi energi es itu tidak bertahan lama sebelum menjatuhkannya ke sungai, menyebabkan Tigermot Vises menyerangnya. Saat itu Long Chen telah membuang tongkat untuk menariknya kembali, menyelamatkan hidupnya. Kakak senior Long Chen, beberapa hari yang lalu saya bergabung dengan faksi Qixin. Saya harus diam-diam datang ke sini, kata Zhao Qian. Ketika Long Chen telah mengalahkan Gu Yang, dia juga mengalahkan Lei Qian Xiang dan Qixin sampai hitam dan memar. Kemudian mereka hampir dipukul sampai mati oleh orang banyak. Setelah pulih, Qixin kembali ke fraksinya dan amarahnya meledak pada rakyatnya. Murid pembawa bendera itu langsung dipukul sampai pingsan olehnya. Qixin kemudian mengutuk semua orang, dan beberapa orang telah diusir dari fraksinya. Zhao Qian telah meminjam kesempatan itu untuk bergabung dengan fraksinya. Kakak senior Long Chen, aku, Zhao Qian, berhutang nyawaku padamu. Kedatanganku kesini sama saja dengan mengkhianati mereka, jadi aku juga tidak akan kembali ke faksi Qixin. Saya datang kesini untuk memberitahu Anda bahwa empat malam yang lalu, Qixin benar-benar mabuk dan berkata dia akan membalas dendam, membiarkan Anda merasakan sakit. Kemudian saya kemudian mendengar keesokan harinya dia secara pribadi pergi mencari beberapa penegah hukum. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan tunggangan Anda, jelas Zhao Qian. Semua orang di biara sudah tahu bahwa di antara murid baru, Long Chen adalah satu-satunya dengan tunggangan peringkat ketiga. Bahkan sebelum persidangan dimulai, Qixin ingin mempermalukan Long Chen, tetapi telah dikalahkan oleh Little Snow. Dan sekarang Long Chen mengetahui bahwa Qixin telah mengoceh tentang balas dendam dan pergi menemui penegah hukum. Keesokan harinya, salju kecil telah menghilang. Semuanya menunjuk ke Qixin. Kaka senior Long Chen, saya hanya tahu banyak. Junior akan pergi sekarang. Zhao Qian menangkupkan tinjunya dan bersiap untuk pergi. Jangan kembali. Di masa depan, Anda akan menjadi anggota fraksi surga bumi kami. Long Chen menepuk bahu Zhao Qian. Zhao Qian terkejut, menatapnya dengan tidak percaya. Kaka senior Long Chen, bukankah kamu mengatakan kamu paling membenci pengkhianat? Saya. Pertama Anda harus membedakan antara benar dan salah, mengingat kebaikan dan permusuhan. Jika Anda tahu Anda membuat pilihan yang salah, jangan terus-menerus berada di jalan busuk itu selamanya. Anda bukan pengkhianat. Ling Hao, atur Zhao Qian. Dia akan menjadi salah satu saudara kita mulai sekarang. Long Chen menoleh ke Ling Hao. Ling Hao menganggup dan juga menepuk bahu Zhao Qian. Tersenyum, saudaraku, ayo pergi. Aku akan memberimu tempat tinggal. Petik 2. Zhao Qian sangat tersentuh, tidak pernah membayangkan Long Chen akan membawanya masuk. Air mata hangat muncul di matanya. Saya. Ling Hao memotongnya. Ayo, jangan seperti wanita. Tapi begitu dia mengatakan itu, ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat Tang Wan Er dan King Yu menatapnya tanpa ekspresi. Ling Hao tahu dia salah bicara. Keringat membasahi wajahnya, tapi dia juga tidak punya penjelasan. Dia buru-buru menarik Zhao Qian keluar. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Wan Er. Apa kemungkinan pilihan yang ada? Jika mereka ingin bersekongkol melawan saya, tidak apa-apa. Tetapi jika mereka berani bersekongkol melawan teman-teman saya, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Long Chen setajam pedang. Tapi kami tidak punya bukti. Tang Wan Er tahu mereka tidak bisa pergi ke tingkat atas biara hanya dengan sedikit kesaksian Zhao Qian dan beberapa kebetulan. Mencari bukti bukanlah gaya saya. Ayo pergi mengunjungi gunung itu. Ekspresi Long Chen sangat menyeramkan. Ketika Tang Wan Er dan King Yu mendengarnya mengatakan itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Hef, siapa yang berani menggertak Little Snow? Saudara Long, kita pasti akan mengalahkan mereka. Wilde mengikuti Long Chen keluar. Tang Wan Er dan King Yu buru-buru mengejar mereka. Tang Wan Er menarik Long Chen, haruskah kita mengumpulkan orang-orang kita? Dia memiliki pemahaman tentang Long Chen setelah sekian lama. Sekarang, kemarahan Long Chen praktis menguap dari kepalanya. Sesuatu yang besar sangat mungkin terjadi. Kamu pergi dan kumpulkan semua orang. Tunggu aku di Alun-Alun Suantian. Aku akan mengunjungi gunung itu bersama Wilde, Long Chen mengangguk. Dia kemudian membawa Wilde turun gunung. Tang Wan Er dan King Yu saling memandang, keduanya melihat kekhawatiran dan ketidakberdayaan satu sama lain. Long Chen adalah salah satu dari orang-orang yang lebih memilih mati daripada menyerah atau berkompromi. Dan mereka sudah lama mendengar bahwa hubungan emosional antara dia dan Little Snow sangat dalam. Salju kecil sekarang telah ditangkap, dan niat membunuh yang tak terbendung melonjak dari Long Chen sudah cukup bukti untuk mengkonfirmasi Long Chen telah mencapai titik puncaknya. Sesuatu yang besar akan terjadi, desah King Yu. Tapi mereka berdua tahu mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka berpisah untuk memberi tahu Song Ming Yuan dan mereka. Jika mereka ingin membuat keributan, mereka mungkin juga membuatnya sedikit lebih besar. Dengan banyak orang yang mendukungnya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan diasingkan lagi. Tapi setelah kembali sekali, mereka yakin dia bisa melakukannya lagi. Ketika Song Ming Yuan dan mereka mendengar bahwa itu sebenarnya Kisin yang menarik senar, mereka semua marah. Mereka ingin membantu. Tapi Tang Wan Er menghentikan mereka. Long Chen telah memberi tahu mereka untuk berkumpul di Alun-Alun Suantian, jadi dia pasti punya semacam rencana. Mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan pergi menunggunya. Selama lima vaksi besar berkumpul di Alun-Alun Suantian, semua murid lainnya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa lima vaksi melepaskan niat membunuh seperti itu? Murid-murid yang melihat adegan itu semuanya kembali untuk melapor kepada atasan mereka. Bahkan seorang idiot bisa menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi. Tidak ada orang yang tidak penasaran. Setelah mengirim laporan, semua orang bersiap untuk melihat apa yang akan terungkap. Ketika Long Chen dan Wilde mencapai vaksi Kisin, mereka segera diblokir di jalur pegunungan. Tapi Long Chen sepertinya tidak melihat orang-orang itu di jalannya dan berjalan seperti biasa. Berhenti, jangan paksa kami, salah satu murid dengan keras berbicara. Tapi mereka semua sudah takut pada Long Chen setelah kompetisi fraksi terakhir itu. Sayangnya, sebagai anggota vaksi ini, mereka tidak punya pilihan selain setidaknya bertindak. Mengikuti teriakan orang itu, semakin banyak murid yang bergegas. Melihat Long Chen dengan Wilde yang seperti iblis, keringat mengalir di punggung mereka. Ekspresi sinis Long Chen benar-benar menakutkan. Bahkan di pertarungan terakhir, ekspresinya benar-benar tenang. Tapi sekarang, niat membunuh yang padat mengalir keluar dari dirinya membuat mereka gemetar. Mereka merasa seolah-olah pisau tajam ditekan tepat ke tenggorokan mereka. Seolah-olah satu pikiran dari Long Chen akan cukup untuk membunuh mereka. Long Chen tidak memperhatikan sedikitpun murid-murid ini. Dia dan Wilde terus maju, dan murid-murid itu segera memberi jalan untuknya. Wilde dengan dingin menatap mereka. Wilde saat ini tidak sama dengan saat dia kembali ke ibu kota. Dia dipenuhi dengan sifat liar seolah-olah dia adalah binatang buas. Kemudian menambahkan perawakannya yang menakutkan, dia benar-benar orang yang benar-benar aneh. Klub berduri besar itu juga membuatnya sulit bernapas. Wilde mengikuti di belakang Long Chen. Para murid di depan mereka terus-menerus mundur dengan gugup. Itu berlanjut sampai mereka mencapai gua abadi di puncak. Semua gunung faksi pada dasarnya memiliki struktur yang sama. Ini adalah kediaman murid inti mereka. Kisin, keluar! Teriakan dingin Long Chen yang tiba-tiba mengguncang langit, bergemuruh melalui pegunungan. Gemah yang tak terhitung jumlahnya memantulkan dinding batu itu. Keluar! Persetan! Berengsek! Petik dua titik! Petik dua! Gelombang demi gelombang gemah bergema di seluruh pegunungan, seperti balasan untuk niat membunuhnya yang marah. Tiba-tiba, tiga orang keluar dari gua abadi. Gu Yang, Lei Qian Xiang, dan Kisin hadir secara tak terduga. Ekspresi Kisin berubah ketika dia melihat Long Chen. Dia dengan cepat menekan ekspresi panik. Long Chen, kamu benar-benar terlalu berani. Beraninya kamu datang ke wilayahku dan bersikap sangat kasar. Petik dua! Tapi Long Chen bisa mendengar gemetar dalam suaranya. Itu membuktikan dia gugup. Tapi di dalam kegugupan itu, ada juga sedikit kegembiraan. Semua itu membuktikan bahwa semuanya adalah skema hina Kisin. Sialan mati, Long Chen tidak bisa menahan lagi dan meraung. Bila tulangnya muncul di tangannya dan dia menyerang Kisin. Gu Yang meraung dan tanda di atasnya menyala, kekuatan bertarungnya melonjak ke puncaknya seketika. Long Chen, kali ini aku akan memaksamu kembali. Gu Yang mengirim pukulan langsung ke Long Chen. Namun, dia telah melupakan satu hal. Dengan fokus sepenuhnya pada Long Chen, dia benar-benar mengabaikan Wilde. Berani-beraninya kau menyerang saudaraku Long. Pergi ke neraka. Ruang bergetar, hampir tampak seolah-olah akan meledak, ketika sebuah klub berduri besar mengayunkan ke Gu Yang. Bab 218 aku akan membawamu untuk membunuh orang. Ruang tampaknya hampir pecah saat klub berduri besar Wilde menghantam Gu Yang. Gu Yang buru-buru pergi untuk memblokir. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ketika tongkat itu menabrak kedua lengan Gu Yang, ledakan keras terdengar bercampur dengan suara patah tulang. Gu Yang menjerit menyedihkan saat dia membalas seperti bola meriam, menabrak gua abadi dan menyebabkan setengahnya runtuh. Gua-gua abadi ini terbuat dari batu khusus dan sangat keras. Namun meski begitu, setengahnya telah runtuh. Satu-satunya orang yang tidak terkejut adalah Long Chen. Dia telah memeriksa tubuh fisik Wilde sebelumnya dan tahu bahwa kekuatannya telah melampaui imajinasi semua orang. Kekuatan Wilde selalu menakutkan. Tapi sekarang 30% selnya telah diaktifkan dan tanda-tanda aneh itu muncul di darahnya, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Kemudian menambahkan klub besarnya, fakta bahwa dia tidak menghancurkan Gu Yang menjadi bubur sudah membuktikan betapa kuatnya Gu Yang. Sementara semua orang masih terguncang, bila tulang Long Chen mencapai tubuh Kisin. Kisin dengan panik memanggil perisai airnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi perisai airnya seperti kertas di depan tulang belulang Long Chen dan segera roboh. Bila tulang Long Chen menabrak perutnya, dan kekuatan besar mengirimnya terbang. Suara tulang patah terdengar, dan dia memuntahkan darah. Kisin merasa ngeri bahwa basis kultifasinya sendiri telah ditekan di depan niat membunuh yang menakutkan dari Long Chen. Di depan niat membunuh itu, keinginannya sangat terpengaruh, dan dia tidak dapat melepaskan bahkan 80 persen dari kekuatannya. Lei Qian Xiang juga sangat ketakutan. Long Chen saat ini benar-benar seperti dewa kematian. Dia begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk berpikir untuk melawan. Tapi dia secara naluriah melepaskan kekuatan gunturnya sendiri ketika dia melihat Kisin terluka parah dalam satu pukulan. Dia menebas Long Chen dengan pedang petir. Long Chen dengan dingin mendengus. Menempelkan tulangnya ke tanah, tangan kanannya membentuk kepalan tangan yang diselimuti kekuatan petir. Bang! Pedang petir Lei Qian Xiang meledak saat bertabrakan dengan tinju Long Chen. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah menghancurkan pedang petir itu, kekuatan dibalik tinju Long Chen tidak berkurang sedikitpun dan langsung menabrak perutnya. Dengan lebih banyak suara patah tulang, Lei Qian Xiang memuntahkan darah dan menatap Long Chen dengan sangat kaget dan ngeri. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengendalikan kekuatan petir yang menakutkan seperti itu? Lei Qian Xiang dengan sedih membanting ke dinding gua abadi, memuntahkan lebih banyak darah. Tapi sepertinya dia bahkan tidak bisa merasakan lukanya sendiri saat dia menatap Long Chen. Sebagai seorang pembudidaya petir, dia secara alami tahu bahwa Long Chen telah menggunakan kekuatan petir sekarang. Semua pembudidaya dengan atribut seperti kilat semuanya lahir dengan garis keturunan alami. Tapi Long Chen tidak memiliki warisan garis keturunan seperti itu. Hal yang paling mengejutkan bagi Lei Qian Xiang adalah kekuatan petir Long Chen bahkan lebih kuat dan merusak daripada miliknya. Di depan kekuatan guntur yang menakutkan itu, kekuatan gunturnya sendiri seperti anak anjing kecil yang telah bertemu dengan seekor singa. Itu benar-benar tidak bisa menahan. Dia tidak bisa menerima tidak cocok untuk Long Chen. Tetapi dia tidak dapat menerima bahwa Long Chen dapat mengendalikan kekuatan guntur dan kekuatan gunturnya sebenarnya ribuan kali lebih kuat dari miliknya. Itu adalah penghinaan terbesar baginya. Seseorang tanpa warisan garis keturunan entah bagaimana berhasil mengendalikan kekuatan petir. Itu mengisinya dengan keterkejutan serta perasaan tidak berdaya yang mendalam. Ketika dia dikalahkan secara menyedihkan oleh Long Chen, kepercayaan dirinya telah diberikan pukulan besar. Tapi dia tetap punya harga diri. Sebagai generasi junior nomor satu di keluarganya, dia percaya bahwa selama dia bisa mengaktifkan tanda leluhurnya dan menggunakan kekuatan petirnya yang kuat, dia pada akhirnya akan bisa mengalahkan Long Chen suatu hari nanti. Tapi sekarang Long Chen telah menunjukkan kekuatan gunturnya sendiri yang menakutkan. Itu segera mengubah harapannya menjadi abu. Di depan kekuatan petir yang menakutkan itu, kekuatannya sendiri jauh dari cukup untuk melawan. Dia tidak tahu bahwa kekuatan petir Long Chen datang dari langit dan bumi. Itu adalah kekuatan guntur yang paling kejam dan mengamuk, dan dalam hal kualitas, itu memiliki keunggulan yang pasti atas kekuatan guntur Lei Kiansyang. Long Chen telah menggunakan kekuatan penuh dan usahanya untuk melahap kekuatan petir alami itu. Dan saat itu, kekuatan guntur alami itu telah menelan kekuatan guntur yang ditinggalkan oleh Lei Kiansyang di tubuhnya hanya dalam satu tegukan. Jelas bahwa keduanya bahkan tidak berada di kelas yang sama. Murid-murid di sekitarnya benar-benar tercengang. Tiga murid inti semuanya telah dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Dan di antara mereka bahkan ada gu yang. Saat ini, lengan gu yang sudah berubah bentuk. Tapi tak perlu dikatakan bahwa tubuhnya masih kuat. Bahkan setelah menabrak gua abadi dan menyebabkan setengahnya runtuh, dia belum pingsan dan menatap Wilde dengan kaget. Lei Kiansyang juga bersandar di dinding, wajahnya seputih kertas. Dia memandang tanpa ekspresi ke langit, tidak tahu harus berpikir apa. Lei Kiansyang, kamu mungkin memiliki sifat kasar dan sangat sombong, tapi inferior, sisi korupmu masih tidak seburuk itu. Hari ini, aku akan melepaskanmu sekali. Adapun pilihan apa yang Anda buat di masa depan, itu terserah Anda. Petik 2. Longchen sebenarnya tidak terlalu membenci Lei Kiansyang. Di matanya, Lei Kiansyang hanyalah anak yang sombong. Dia masih belum memiliki banyak pemahaman tentang benar dan salah. Alasan Lei Kiansyang melakukan semua ini sebagian besar atas desakan Qixin. Maka, Longchen memutuskan untuk melepaskannya kali ini, berharap dia akan lebih pintar dari sebelumnya. Meskipun mereka telah bertarung sebelumnya, Longchen juga mendapatkan keuntungan dari itu. Jika bukan karena benih kekuatan guntur Lei Kiansyang, dia masih tidak akan bisa mengendalikan kekuatan gunturnya sendiri. Dan tanpa kekuatan petir itu, dia tidak akan bisa bersekongkol melawan Guisa dan pasti akan mati di gua itu. Jika bukan karena kekuatan guntur Lei Kiansyang sebagai yayasan, dia juga tidak akan bisa mengendalikan kekuatan guntur alaminya saat ini. Meskipun dia tahu Lei Kiansyang awalnya memiliki beberapa niat jahat terhadapnya, Longchen pasti mendapat manfaat darinya pada akhirnya. Sebagai seseorang yang mengingat nikmat, dia memberi Lei Kiansyang satu kesempatan. Adapun apa yang akan dia pilih, itu terserah dia. Dari tiga serangan yang diluncurkan terhadap mereka bertiga, serangan terhadap Qi Xin adalah yang paling ringan. Namun, dia terluka paling parah dari ketiganya. Itu karena dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat seperti dua lainnya. Bila tulang Longchen telah menghancurkan tulangnya berkeping-keping, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan benar-benar runtuh. Bahkan auranya tersebar, tidak dapat mengembun. Menempatkan tulangnya di bahunya, Longchen perlahan berjalan ke arah Qi Xin, katakan padaku di mana Little Snow di bawah. Petik dua. Qi Xin terengah-engah, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan Longchen, dia mulai tertawa gila. Hahaha, jadi kamu sudah tahu. He he, sayangnya, saya tidak akan memberi tahu Anda, jadi apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu ingin tahu, berlutut dan mohon padaku. Petik dua. Qi Xin tertawa seperti orang gila. Matanya benar-benar gila dan ekspresinya sangat menyeramkan. Dia tampak seperti binatang yang terluka. Longchen meraih kerah Qi Xin dan melemparkannya keluar. Qi Xin meredam teriakan. Menjadi sangat terluka, lemparan itu menyebabkan tulangnya bergeser, rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi dia juga orang yang kejam. Meskipun rasa sakit itu membuatnya berkeringat, dia tetap tidak mau mengalah. Dia mencibir, saya tahu siapa yang memiliki serigala Anda. Jika Anda pergi sekarang, mungkin Anda bisa melihatnya. Tetapi jika Anda terlambat, yang bisa Anda lihat hanyalah daging serigala. Hahaha mau tahu di mana keberadaannya. Kemudian berlutut dan mohon padaku. Petik dua. Tawa gila Qi Xin menyebabkan semua orang menggigil. Qi Xin ini benar-benar orang gila. Untuk memprovokasi Longchen seperti ini, bukankah dia hanya memohon untuk mati? Semua bawahannya ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat betapa menakutkannya orang gila. Biasanya ketika mereka mengikuti di samping Qi Xin, dia selalu sangat intelektual dan banyak akal. Tapi sejak dia bertemu Longchen, dia secara bertahap ditinggalkan. Kecemburuan melahirkan kebencian, dan dia kehilangan semua kecerdasannya. Sejak saat pertama dia merencanakan untuk menanam pengkhianat di faksi Longchen, benih jahat telah terkubur di dalam hatinya. Benih itu dipelihara oleh kecemburuan dan kebenciannya, tumbuh dengan gila-gilaan sampai hati Qi Xin benar-benar bengkok. Dari dua kata mereka, semua orang sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Qi Xin sekali lagi berkomplot melawan Longchen di belakang punggungnya. Orang-orang tidak hanya ketakutan, tetapi mereka juga mulai berpikir untuk meninggalkannya. Jika mereka mengikuti orang gila seperti itu, mereka mungkin juga akan menjadi seperti dia. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Wilde benar-benar marah dan mengangkat tongkat gigi serigala miliknya. Setelah bertarung melawan Magical Beast sepanjang hari setiap hari, dia sudah lama melupakan betapa lemahnya tubuh manusia. Jika tongkatnya jatuh, Qi Xin akan berubah menjadi pasta. Longchen buru-buru menghentikannya. Jangan bunuh dia untuk saat ini. Petik 2. Aku akan mendengarkanmu kakak Long. Saya tidak akan membunuhnya, hanya memberinya sedikit rasa sakit sehingga dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada kami, jelas Wilde. Semua orang memutar mata mereka. Klubnya itu sudah mengalahkan seseorang seperti Gu yang ke dalam kondisi seperti itu. Jika Qi Xin dipukul, dia tidak akan pernah merasakan sakit itu. Serahkan ini padaku. Longchen juga merasa sedikit tidak berdaya. Kekuatan Wilde telah tumbuh, tetapi kecerdasannya tampaknya belum matang sama sekali. Melihat Qi Xin yang gila, Longchen dengan dingin tersenyum. Dia berjalan ke arahnya, dan menginjak kakinya empat kali. Retak, 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 retak. Suara tulang patah terus-menerus terdengar, menyebabkan orang menggigil. Semua orang merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuh mereka sendiri seolah-olah merekalah yang dihancurkan. Qi Xin segera menjerit sengsara. Tempat-tempat yang Longchen injak adalah tempat-tempat dengan saraf nyeri yang paling terkonsentrasi. Setelah menginjak tempat-tempat itu, Longchen mengeluarkan pil obat dan memaksanya masuk ke mulut Qi Xin. Qi Xin tidak tahu apa itu dan menolak untuk menelannya. Tapi setelah Longchen menamparnya, semua giginya langsung rontok. Sambil membuka mulutnya dengan satu tangan, semua ludah yang diarencanakan untuk diludahinya berbalik dan mengalir kembali melalui tenggorokannya, membawa pil obat bersamanya. Pil obat itu bukanlah pil racun, tapi pil sensitivitas roh. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk merasakan tubuh seseorang dengan lebih baik dan menyerap ki spiritual dengan lebih mudah. Pil obat semacam itu ribuan kali lebih menakutkan daripada pil racun untuk Qi Xin. Perasaannya segera meningkat puluhan kali, artinya dia segera merasakan sakit puluhan kali lebih banyak. Bahkan matanya menyembul dari rasa sakit. Tapi dia juga tidak bisa pingsan. Itu adalah siksaan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Lepaskan aku, akanku beritahu, aku akan memberitahumu, hanya dalam tiga tarikan napas, Qi Xin tidak dapat menahannya. Dia menyerah menghadapi siksaan yang mengerikan itu. Longchen menyentuh bagian tubuh Qi Xin, untuk sementara waktu menghalangi rasa sakitnya. Bicaralah. Petik 2. Tungganganmu ada di tangan Wu Qi. Ekspresi Longchen tenggelam dan niat membunuhnya melonjak. Jadi musuh-musuhnya telah berkonspirasi bersama untuk melawannya. Ayo, Wilde, kakakmu akan membawamu untuk membunuh orang. Petik 2. Bab 219 Pengumpulan Aliansi Bumi Surga Longchen menamparkan Qi Xin sampai pingsan dengan satu telapak tangan. Dengan tulang belulang di bahunya, dia kemudian menyeret Qi Xin dengan rambutnya menuruni gunung. Wilde meletakkan tongkatnya kembali di punggungnya dan mengikuti di belakangnya. Klub besar itu tidak tampak berat baginya. Bahkan setelah mereka berdua pergi, semua orang masih tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka tidak mengenal Longchen, sepertinya dia telah benar-benar berubah setelah kembali dari pengasingannya. Dia sekarang seperti pedang yang tertutup karat yang telah terhunus dan dipoles, memperlihatkan sisi tajamnya yang mendominasi. Dan pukulannya yang kejam itu memberi mereka perasaan tertekan sehingga mereka benar-benar terintimidasi. Mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Satu tangan memegang bilah tulangnya, satu tangan menyeret Qi Xin yang tidak sadarkan diri, citra dominasi Longchen akan selamanya terpatri dalam ingatan mereka. Hari ini, Qi Xin mengundang Gu Yang dan Lei Qian Xiang untuk minum dan memberi tahu mereka berdua apa yang diam-diam dia lakukan. Dari para murid yang berpatroli di luar, dia mengetahui bahwa jejak Little Snow telah ditemukan di luar biara. Tapi Little Snow hanya berkeliaran secara acak dan tidak bertarung dengan siapapun. Juga tidak ada yang cukup berani untuk memprovokasi Little Snow. Meskipun mereka telah maju kerana transformasi tendon, salju kecil adalah serigala salju api merah, yang merupakan penguasa di antara binatang ajaib peringkat ketiga. Mereka masih belum cukup berani untuk memancingnya. Dia telah belajar tentang keberadaannya saat Longchen diasingkan, tetapi dia tidak melakukan apapun karena kurangnya kekuatannya sendiri. Tapi kali ini Longchen telah kembali dan dengan menyedihkan mengalahkan mereka, menyebabkan mereka kehilangan muka. Qi Xin segera memikirkan Little Snow. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan salju kecil, tetapi yang lain bisa. Maka Qi Xin memikirkan Wuki yang bertengkar dengan Longchen. Dia diam-diam memberitahu Wuki bahwa Longchen memiliki serigala salju api merah peringkat ketiga sebagai tunggangan yang tinggal di perbatasan luar biara. Wuki segera mengumpulkan dua murid seniornya dan pergi untuk menangkap salju kecil. Tapi dia jelas-jelas meremehkan Little Snow dan mereka bertiga akhirnya sedikit terluka. Tapi bagaimanapun, skema jahat Qi Xin berhasil. Dia berharap Longchen bertarung melawan Wuki ketika dia pergi untuk mendapatkan Little Snow. Qi Xin telah mendengar bahwa Longchen telah memobilisasi seluruh aliansinya untuk pergi mencari salju kecil hari ini, jadi dia mengundang dua orang lainnya untuk melihatnya melawan Wuki. Tapi ketiganya baru saja berkumpul ketika Longchen datang untuknya. Dan hasilnya adalah dia tidak bisa menonton pertunjukan yang bagus dan malah dipukuli hingga kondisinya yang menyedihkan. Seluruh kerumunan terdiam saat mereka saling memandang. Tidak ada yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Haruskah mereka tetap tinggal? Haruskah mereka pergi? Gu yang perlahan berjuang, tak perlu dikatakan lagi bahwa tubuhnya sangat kuat hingga dia masih bisa berdiri. Kalian kembali sekarang, katanya kepada semua orang. Baru setelah itu mereka kembali ke gua abadi mereka sendiri. Beberapa orang sudah mulai mengumpulkan barang bawaannya. Itu karena mereka menyadari bahwa mereka tidak ingin lagi tinggal di sini. Pemimpin mereka telah diseret seperti anjing mati. Seluruh vaksi telah kehilangan seluruh wajahnya. Selanjutnya, mereka semua telah melihat Qixin menjadi gila sekarang, menyebabkan mereka bergidik. Jika ini terus berlanjut, Long Chen dan Qixin akan selamanya menjadi musuh bebuyutan. Keduanya telah mencapai keadaan di mana tidak ada yang akan beristirahat sebelum yang lain mati. Tetapi ketika membandingkan keduanya, semua orang percaya Long Chen akan menjadi yang terakhir berdiri. Lelucon macam apa yang coba dimainkan Qixin? Long Chen adalah seseorang yang telah keluar dari kuburan orang yang diasingkan, yang pertama kali. Dia sebenarnya ingin bersekongkol melawan orang seperti itu. Bukankah itu hanya meminta kematian? Long Chen saat ini seperti bintang yang sedang naik daun. Dengan fraksi surga bumi di kepala aliansi bumi surga lima vaksi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengguncangnya. Bahkan orang buta pun bisa melihat situasi ini. Tetapi Qixin dibutakan oleh kecemburuannya sendiri dan benar-benar telah melakukan hal seperti ini. Tidak ada obat di dunia yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dari tiga aliansi, Heaven Earth Alliance jelas yang terkuat. Yang terkuat kedua adalah mereka untuk saat ini. Tapi mereka adalah musuh bebuyutan dengan Long Chen. Dengan kehadiran Long Chen, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk bangkit lagi. Dan untuk sisi Guan Wen Nan, mereka selalu menjaga kenetralan mereka. Selama mereka bukan idiot, tidak mungkin mereka membantu mereka. Maka masa depan sudah sangat jelas. Lima vaksi Heaven Earth Alliance akan memonopoli peringkat lima teratas, dan sisanya akan diserahkan kepada aliansi Guan Wen Nan. Adapun mereka, yah, selama Long Chen masih hidup, mereka seharusnya tidak memiliki harapan untuk tumbuh. Karena tidak mungkin mereka bisa bangkit, mereka mungkin juga meninggalkan vaksi mereka. Biarpun mereka bukan murid dari sebuah vaksi, mereka masih bisa menyelesaikan beberapa misi. Meskipun itu tidak akan sebanyak dalam sebuah vaksi, itu setidaknya lebih baik daripada menjadi musuh Long Chen. Menjadi musuh dengan seseorang seperti Long Chen yang seperti dewa kematian membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk itu sama sekali. Melihat semua orang berpencar, Gu yang menelan pil obat, menekan lukanya. Dia mendesah. Hanya Long Chen yang sudah sangat menakutkan, tetapi sekarang monster yang bahkan lebih menakutkan daripada Long Chen muncul. Mereka benar-benar tanpa sedikitpun harapan lagi. Gu yang tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Saat itu, dia benar-benar terlalu sombong untuk ingin mengandalkan kekuatan bela dirinya untuk secara paksa menaklukkan Tang Wan R dan mereka. Awalnya, dia meremehkan melakukan sesuatu seperti menempatkan pengkhianat di dalam vaksi mereka, tetapi setelah desakan Qixin, dia pada akhirnya setuju untuk itu. Tapi sekarang karena Qixin, kedua belah pihak akhirnya menjadi musuh Bebu Yutan. Kenaikan mendadak Long Chen telah menyebabkan prospek masa depan mereka menjadi gelap dan suram. Apa kabar? Gu yang menarik Lei Qian Shang. Saya telah menerima serangan balik dari Thunder Force. Saya mungkin perlu memulihkan diri cukup lama, kata Lei Qian Shang dengan muram. Bagaimana mungkin? Gu yang kaget. Dia tahu bahwa sementara Lei Qian Shang tidak sekuat dia, dia pasti sangat tangguh dan tangguh. Tapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa dia telah diserang oleh serangan petir. Itu praktis tidak bisa dipercaya, karena dia adalah seorang kultifator petir. Lei Qian Shang tersenyum pahit. Itu benar. Saya tidak tahu bagaimana Long Chen melakukannya, tetapi kekuatan gunturnya sangat keras. Pukulannya tidak hanya menghancurkan pedang petirku, tapi juga menyebabkan kekuatan petirku sendiri di tubuhku mengamuk, memberiku serangan balik. Petik 2 Pukulan Long Chen telah mematahkan kesombongan Lei Qian Shang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa dirinya sama sekali tidak penting. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, makan pil obat untuk sementara menekan lukamu. Mari kita lihat. Saya pikir Long Chen tidak akan membiarkan masalah ini apa adanya. Dia kemungkinan besar akan mencari para penegak hukum itu untuk mencari masalah. Petik 2 Gu yang menghela nafas. Kedua lengannya patah. Dia seharusnya langsung pergi ke Healing Hall, tetapi dia tidak ingin ketinggalan melihat balas dendam Long Chen. Dia merasakan bahwa niat membunuh Long Chen kali ini bahkan lebih menakutkan dari yang terakhir kali. Intuisinya memberitahunya sesuatu yang besar akan terjadi. Lei Qian Shang menganggup dan mengonsumsi pil obat, menekan lukanya. Bersama-sama, dia dan Gu yang berjalan ke arah Long Chen pergi. Di dalam alun-alun Suantian, lima faksi aliansi bumi surga telah berkumpul. Saraf semua orang tegang, tetapi ada juga kegembiraan yang tak terlukiskan. Sebelumnya, Long Chen telah memimpin mereka untuk benar-benar mengalahkan aliansi Gu yang, memungkinkan mereka untuk melepaskan banyak amarah mereka yang ditekan. Perasaan nyaman semacam itu adalah sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang mereka mendengar bahwa Qi Xin mulai merencanakan sesuatu di belakang punggung mereka. Semua orang mempersiapkan diri untuk bertarung dengan pihak Qi Xin. Wan R, apakah Long Chen benar-benar mengatakan untuk tidak pergi ke sana? Qi Xin memiliki begitu banyak orang di bawahnya. Saya khawatir Long Chen tidak akan bisa menangani semuanya, kata Ye Zikyu. Bagaimanapun, Long Chen hanyalah satu orang. Satu orang di depan seratus ahli pasti akan dirugikan. Long Chen tidak pergi sendiri. Dia juga memiliki saudara laki-lakinya. Tang Wan R menggelengkan kepalanya saat teringat sosok raksasa Wilde. Meskipun Wilde tidak banyak bicara, tekanan kuat dari tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan membuat ahli hebat seperti dia kesulitan bernapas. Jelas baginya bahwa Wilde benar-benar ahli yang menakutkan. Dengan dia di sisi Long Chen, tidak perlu khawatir. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah Qi Xin telah dibunuh oleh Long Chen atau tidak. Qi Xin itu benar-benar terlalu sampah. Selama pertama kali, dia mengatur pengkhianat, tindakan tercelai yang benar-benar tidak tahu malu. Kemudian, meskipun pihaknya jelas lebih kuat dan sudah merampas semua benderanya, dia benar-benar mematahkan tulang semua murid kami, benar-benar menghina kami. Dan sekarang Long Chen telah kembali, dia membayar mereka gigi belakang ganti gigi, mata-ganti mata, mengalahkan mereka secara terbuka. Tapi sebenarnya mereka kemudian membuat plot seperti itu. Jika saya Long Chen, saya pasti akan membunuhnya dengan satu tamparan, kata Luo Chang dengan marah. Ketika dia selesai berbicara, dia merasakan suasananya berubah menjadi aneh. Dia berbalik untuk melihat Song Mingyuan, Liki, Ye Zikyu, dan Tang Wan Er semua menatapnya. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Luo Chang bingung. Song Mingyuan menggelengkan kepalanya, dengan cemas berkata, bahkan jika kamu ingin membunuh Qi Xin seperti itu, maka aku benar-benar tidak tahu apakah Long Chen akan bisa menahan diri. Petik 2 Baru saat itulah Luo Chang menyadari masalah sebenarnya. Eh iya, itu benar. Dengan temperamen Long Chen, dia mungkin akan langsung memenggal kepalanya. Tidak, kita harus cepat pergi dan hentikan dia. Petik 2 Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Percuma saja, Long Chen sudah pergi selama seperempat jam. Bahkan jika kita pergi sekarang, itu sudah terlambat. Petik 2 Mereka turun ke dalam keheningan. Terakhir kali, Long Chen telah membunuh lima murid luar dan diasingkan keruntuhan gurun. Jika Long Chen benar-benar membunuh murid inti, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Semua orang dipenuhi dengan kebencian. Qi Xin benar-benar seperti kotoran anjing. Jika Anda tidak menginjaknya, maka dia akan terus-menerus melepaskan baunya. Tetapi jika Anda menginjaknya, omong kosong akan menabrak Anda. Anda tidak bisa menghindarinya, tetapi Anda juga tidak bisa menedangnya. Orang-orang datang. Tiba-tiba seorang murid berteriak. Ada beberapa murid yang bergegas ke Alun-Alun Suantian. Di antara mereka ada beberapa murid inti. Orang-orang melihat Guan Wen Nan dan rakyatnya. Mereka jelas merasa terganggu dan datang untuk menyaksikan aksinya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul. Alun-Alun yang semula kosong menjadi sangat hidup. Ada juga beberapa orang dari aliansi Gu Yang yang telah datang. Melihat bahwa Heaven Earth Alliance berkumpul di sini, mereka terkejut dan segera menyadari ada yang tidak beres. Ada lebih dari seribu murid berdiri di kejauhan, diam-diam menebak apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Heaven Earth Alliance telah berkumpul di sini. Murid-murid itu belum mendengar hal lain. Tapi tidak sulit untuk menebak mengapa Heaven Earth Alliance membuat gerakan sebesar itu. Saat semua orang menebak, mereka melihat dua sosok berjalan mendekat. Ketika semua orang melihat siapa mereka, apakah itu orang-orang dari aliansi Bumi Surga atau vaksi lain, apakah itu murid inti atau murid luar, mereka semua benar-benar terkejut dan terpesona. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bab 220 membunuh Intendases Against the Heaven Ketika Longchen muncul, semua orang melihat betapa gelap ekspresinya. Dengan tulangnya menempel di bahunya, tangan kanannya memegang rambut seseorang, dan dia menyeretnya seperti dia adalah anjing yang mati. Di belakang Longchen adalah wilde raksasa yang memiliki tongkat berduri sepanjang 5 meter. Tekanan yang dia berikan seperti dia adalah dewa yang sangat besar, membuat mereka sulit bernapas. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah orang yang diseret Longchen benar-benar cacat. Anggota tubuhnya bengkok dan patah di banyak bagian. Kisin, ini Kisin. Beberapa orang akhirnya mengeluarkan tangisan kaget ketika mereka menyadari bahwa orang yang dia seret adalah murid inti Kisin. Melihat Kisin seperti ini, orang-orang tersentak. Seorang murid inti, sebuah eksistensi yang kebanyakan dari mereka hanya bisa kagumi, telah berubah menjadi kondisi ini. Mengabaikan para pengamat, dia berjalan di depan semua orang dan melemparkan Kisin ke tanah. Dia berkata kepada orang-orangnya, Hari ini saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saudara-saudara saya. Tapi masalah ini bisa mempengaruhi posisimu di dalam biara, dan kamu bahkan mungkin akan dikeluarkan, Longchen dengan serius memulai. Longchen, tidak perlu banyak bicara. Karena Anda menyebut kami saudara, masalah Anda adalah masalah kami. Beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda ingin kami menebang patung ini, kami akan melakukannya untuk Anda. Luocang memotongnya. Meskipun kata-kata Luocang sedikit lugas, kata-kata itu mewakili pikiran semua orang. Di dalam hati mereka, Longchen adalah pahlawan sejati, lugas, adil, dan jujur. Untuk membantu saudara-saudaranya menghindari penghinaan, dia masih menantang otoritas biara dan langsung membunuh lima pengkhianat. Kemudian setelah diasingkan ke tanah kematian, dia entah bagaimana keluar hidup-hidup. Dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali adalah memimpin semua orang dan mengembalikan penghinaan yang mereka derita kepada penindas mereka. Keberanian semacam itu telah benar-benar memenangkan hati mereka. Longchen adalah seorang idola, tujuan, seseorang yang akan mereka ikuti sampai mati. Bahkan jika mereka diusir atau dibunuh, mereka akan tetap mengikuti sosok heroik ini. Bagus, kalau begitu aku tidak akan membantah. Ayo pergi. Petik 2. Longchen menginjak kakinya ke perut Ki Xin, dan dia segera terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Begitu dia bangun, tubuhnya mulai bergetar dan dia menjerit menyayat hati seperti babi yang sekarat. Bicaralah, di mana Wu Qi, dengan dingin bertanya pada Longchen. Dia ada di, Outpick Pavilion, Station, Ki Xin tergagap. Itu terlalu menyakitkan. Pil obat yang diberikan Longchen kepadanya telah menyebabkan rasa sakitnya bertambah banyak. Dia benar-benar tidak dapat menahannya dan tidak berani melawan Longchen lagi. Longchen menendang perutnya lagi, langsung membuatnya pingsan. Begitu dia pingsan, dunia menjadi sunyi lagi. Tapi jeritan sedih babi yang akan disembelih masih bergema di telinga semua orang. Ikut denganku. Petik 2. Longchen menyeret Ki Xin menuju bagian timur biara. Itu adalah lokasi pavilion Outpick, dan ada stasiun tempat Wu Qi bekerja. Para pengamat terkejut pada awalnya, tetapi mereka kemudian dengan cepat menyadari Longchen telah mengumpulkan semua orang untuk tidak berkelahi dengan Gu Yang, tetapi untuk menyerang penegak hukum. Mereka terguncang, tetapi mereka juga bersemangat. Mungkin hanya Longchen yang berani berpikir untuk melakukan provokasi seperti itu. Sejak bertemu Longchen, mereka belum pernah melihatnya bertindak sesuai dengan akal sehat. Ada sedikit yang bisa menebak apa yang dipikirkan Longchen. Melihat Song Mingyuan dan mereka dengan penuh semangat mengikuti di belakang Longchen, Tang Wan Er dan Ye Zikyu bertukar pandang, tersenyum pahit. Pria benar-benar suka berkelahi selamanya. Sepertinya Longchen telah membangkitkan naluri mereka, dan bahkan mata para murid luar itu bersinar terang. Tang Wan Er dan Ye Zikyu benar-benar tidak bisa berkata-kata di depan itu. Melihat ke depan pada sosok Longchen, Tang Wan Er tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan darahnya berpacu dengan panas. Semacam an yang terjadi ketika ia masih kecil dan dengan penuh semangat melakukan hal-hal nakal. Longchen benar-benar biasa, selamanya tidak menjadi anak yang patuh. Semua ikatan dan aturan tidak berguna baginya, hanya ada dalam nama. Dia seperti Peng Agung yang melebarkan sayapnya untuk terbang, mencoba melepaskan ikatan langit dan bumi, menghancurkan semua batasan untuk benar-benar bebas. Longchen memimpin aliansinya langsung menuju Outpik Pavilion. Dalam perjalanan, mereka kebetulan bertemu dengan beberapa orang lagi. Ini Lei Qianxiang dan Gu Yang. Astaga, mereka semua terluka. Siapa yang melakukan itu? Semua orang melihat mereka berdua berjalan dan berteriak kaget. Keduanya pucat dan aura mereka kacau. Dari darah yang menutupi tubuh mereka, terlihat jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Itu terutama berlaku untuk Gu Yang. Kedua lengannya ditekuk pada sudut yang aneh dan jelas patah. Adapun Lei Qianxiang, perutnya jelas-jelas robek. Kedua luka mereka parah. Segera ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Orang itu adalah salah satu murid inti dalam aliansi Gu Yang. Saudara Ku Gu, saudara Lei, kalian. Jangan tanya sekarang. Yuk langsung saja nonton keseruannya. Gu Yang memotongnya dan hanya mengikuti di belakang Longchen. Orang itu segera mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, beberapa orang memikirkan kemungkinan tertentu dan tersentak. Dalam generasi baru mereka, hanya ada satu murid yang bisa melukai Gu Yang seperti ini. Kemudian teringat bagaimana Longchen menyeret kisin, hati semua orang menjadi dingin. Apakah dia masih manusia? Dia lebih seperti monster. Satu lawan tiga, dia telah mengalahkan dan menyebabkan mereka terluka parah. Melihat Gu Yang mengikuti Longchen, kerumunan juga mengikuti. Mereka ingin melihat apa yang Longchen rencanakan dengan pergi ke Outpick Pavilion. Dari kata-kata Longchen, sepertinya dia akan menemukan masalah bagi Wuki. Mereka bertanya-tanya bagaimana Wuki menyinggung Longchen agar dia mengumpulkan kelima vaksinya. Mungkin ada hubungannya dengan tunggangan Longchen, tebak satu orang. Bagaimanapun, begitu Longchen kembali kali ini, dia telah memulai penyelidikan skala besar tentang keberadaan Little Snow. Mereka tidak terlalu peduli untuk menjaga rahasia itu, jadi semua orang mendengarnya. Meskipun mereka tidak tahu detail pastinya, tetapi dari mendengar Luo Chang mengutuk Kixin, penampilan Longchen, dan Kixin yang mengungkit Wuki, mereka semua menyadari bahwa masalah ini pasti melibatkan Kixin. Karena mereka tidak tahu secara spesifik, tidak ada yang repot-repot menebak. Mereka akhirnya akan tahu dengan mengikuti Longchen. Pavilion Outpick terletak di lokasi yang agak terpencil di sisi timur Biara Suantian. Itu adalah stasiun untuk penegah hukum, mirip dengan bagaimana setiap vaksi memiliki gunung. Selain ketika mereka melakukan patroli, para penegah hukum biasanya dapat ditemukan di sana sedang berkultivasi. Biara memiliki total tujuh tempat seperti itu. Setiap stasiun memiliki lebih dari sepuluh penegah hukum. Mereka adalah murid paling bawah dari generasi sebelumnya. Dengan tinggal, mereka pada dasarnya setengah bekerja dan setengah berkultivasi. Sumber daya yang diberikan Biara kepada mereka harus diperoleh melalui misi penegah hukum. Pavilion Outpick berada di tengah-tengah gunung. Ada lebih dari sepuluh gua abadi di sana untuk saudara magang senior. Tapi semua penegah hukum itu harus berpatroli bergiliran. Hanya ada tiga dari mereka yang beristirahat di sini saat ini. Di depan stasiun ada seekor serigala besar yang diikat erat dengan tali, tubuhnya penuh luka. Itu adalah salju kecil yang sekarang berselang-seling dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Darahnya mewarnai bumi menjadi merah. Little Snow dengan marah memelototi orang di depannya. Orang itu memegang cambuk panjang di tangannya. Cambuk itu dilapisi dengan duri besi yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang semuanya ternoda merah. Cambuk sekali lagi menghantam tubuh Little Snow, menyebabkan dia mengaum. Tapi suaranya kasar sekarang, lemah tanpa kekuatan apapun. Kakak magang senior Wu, kenapa kita tidak menyerah begitu saja? Sudah tiga hari berlalu dan Anda masih belum bisa membuatnya menyerah. Biarkan saja mati dan kita akan makan enak, saran salah satu penegak hukum. Mereka telah menyianyiakan banyak usaha untuk membawa serigala salju api merah ini kembali bersama mereka. Itu karena mereka telah memperhatikan bahwa itu tidak memiliki jejak spiritual. Dengan kata lain, jika mereka dapat menaklukkannya, mereka dapat menempatkan jejak spiritual mereka sendiri di atasnya dan menjadikannya tunggangan bagi salah satu dari mereka. Brengsek, binatang ini sama seperti Longchen si Brengsek itu. Dia seperti kotoran yang keras dan menjijikkan. Cambuk pengait kalajengking ini memiliki racun saraf yang akan menyebabkan rasa sakit yang tiada taraf. Bahkan Magical Beast peringkat ketiga tidak bisa menahannya. Tapi orang buas di peringkat ketiga pertama ini masih menolak untuk tunduk padaku setelah sekian lama. Itu benar-benar membuatku marah. Petik 2 Wuki dengan marah mengayunkan cambuknya ke salju kecil lagi. Aku akan membuatmu menyerah. Jika kamu tidak tunduk, maka aku akan mencambukmu sampai mati. Petik 2 Tubuh Little Snow telah terbelah di beberapa tempat dengan luka yang mengerikan. Darah perlahan mengalir keluar dari lukanya yang terbuka. Senior Magang Saudara Wu, Jika Anda terus seperti itu, Anda akan benar-benar membunuhnya, kata penegak hukum lainnya. Bahkan Magical Beast peringkat ketiga akan mati setelah dikalahkan selama tiga hari seperti ini. Serigala salju api merah ini sudah mulai kehilangan kesadaran. Itu berarti energi intinya hampir habis. Setelah energi inti habis, secara otomatis akan mati. Ini benar-benar menyebalkan bagaimana Long Chen itu bisa memaksanya untuk menyerah. Dia bahkan tidak menggunakan jejak spiritual. Tapi itu masih mengikutinya dengan teguh. Aku tak terhitung kali lebih kuat dari si brengsek Long Chen itu, jadi kenapa dia bisa memiliki tunggangan sekuat itu. Petik 2. Wookiee menjadi lebih meradang saat dia mengamuk. Scarlet Flame Snow Wolf adalah tuan di antara Magical Beast peringkat ketiga. Setelah itu maju ke puncak peringkat ketiga, itu akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi di antara Magical Beast peringkat ketiga. Ketiganya adalah ahli transformasi tendon tingkat menengah, tetapi mereka telah membuang banyak energi untuk menangkap salju kecil. Salah satu dari mereka bahkan telah dipukul balik oleh Little Snow dalam upaya putus asa terakhir dan telah menerima luka dalam yang parah. Jadi mereka semua bisa melihat betapa menakutkan kekuatan Little Snow. Tapi Magical Beast yang begitu kuat benar-benar memutuskan untuk mengikuti rookie seperti Long Chen. Dan pemula itu adalah orang yang paling dia benci, menyebabkan dia semakin marah dan cukup cemburu untuk membuatnya gila. Karena kamu menolak untuk tunduk, maka jangan salahkan aku karena kejam. Jika itu adalah sesuatu yang saya, Wookiee, tidak bisa dapatkan, maka Long Chen itu lebih baik bahkan tidak berpikir untuk mendapatkannya. Petik 2. Wookiee menggertakkan giginya saat dia melihat salju kecil yang masih memelototinya. Furi meledak dalam dirinya dan dia membuang cambuknya, mengeluarkan pedang. Saat dia mengangkat pedangnya, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan, keinginan yang sepertinya datang langsung dari dewa kematian, dan pisau tulang pembunuh menebasnya.